Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 26.101. Dengan belati pusakanya Siang Kankie menyampok jatuh senjata gelap yang menyerang mukanya. Karena badannya memakai baju pusaka, ia tidak menghiraukan senjata gelap yang menyerang badannya. Orang yang melakukan serangan dari dalam lubang itu agaknya sudah kehabisan akal, ia berkata sambil tertawa dingin, senjata rahasiaku ini bukan saja ada racunnya yang sangat berbisa, tetapi juga khusus untuk memecahkan kekuatan tenaga dalam. Kalau kau hanya mengandalkan kepandaya ilmu silat saja, sekalipun kau sanggup menahan, tetapi juga tidak dapat bertahan sampai setengah jam. Dalam hati Siang Kankie merasa geli, tetapi mulutnya berkata, beberapa buah senjata rahasia saja, apa artinya? Tuhan menghendaki kita cinta kasih sesama manusia. Aku tidak ingin bertindak keterlaluan terhadap kalian, tetapi kalau kau tidak mau meletakkan senjatamu, jangan sesalkan. Perbuatanku, karena senjataku golok emas mengejutkan Sukma ini tidak mengenal kasian. Dari tempat gelap itu mendadak terdengar suara teriakan kaget, golok emas mengejutkan Sukma. Bukankah itu salah satu dari tiga pusaka rimba persilatan? Tanda petik. Lain suara menyambung, kau mempunyai golok emas mengejutkan Sukma, badanmu tentu mengenakan baju rompi ulat sutra dari langit, pantas kau tidak takut senjata rahasia. Siang Kankie diam berpikir, orang yang sembunyi di tempat gelap ini ternyata mengenal betul dengan tiga pusaka rimba persilatan, kalau begitu bukan orang sembarangan. Kalau kau sudah tahu tiga benda pusaka itu, apakah masih ingin mencoba lagi? Dari tempat gelap itu tiba terdengar suara lahan nafas, kemudian berkata, kau ada membawa dua benda pusaka itu, sudah tentu bukan orang sembarangan, bolehkah kau memberitahukan namamu yang terhormat? Aku Siang Kankie, pendatang baru di dunia Kang O, jawabnya sederhana. Lama sekali tidak mendengar jawaban, mungkin orang itu belum pernah mendengar nama itu. Siang Kankie sudah tidak sabar, selagi hendak menanya, tiba terdengar suara perlahan, Toheng, dalam rimba persilatan, tidak ada perbedaan tua atau muda, siapa yang kuat, dialah yang dianggap gagah. Umpama Toheng sendiri dan Pin Cheng, sedikit banyak Toh merupakan orang yang ada nama dalam rimba persilatan, tetapi kita Toh dikurung oleh Kun Liong O sehingga beberapa puluh tahun di tempat ini. Seorang lagi menjawab, perkataan Toheng memang benar. Sahabat ini bisa mempunyai tiga benda pusaka rimba persilatan, sudah tentu bukan orang sembarangan. Siang Kankie mendengarkan pembicaraan dua orang itu, setelah pembicaraan itu berhenti. Tiba terdengar suara menggeleger, kemudian disusul oleh percikan api seperti beradunya dua batu besar. Dari percikan sinar itu, Siang Kankie dapat melihat dua orang tua berambut panjang duduk di bawah dinding. Terdengar suara datar menanya, Saudara Siang Kankie, pernahkah kau melihat Pin Cheng? Siang Kankie berpikir, orang tua itu menyebutkan dirinya Pin Cheng, sudah tentu ada satu padri. Maka ia lalu menyahut dengan suaranya ring, bagaimana sebutan Tai Su yang mulia. Pin Cheng Tian Bok, dari gereja Sia Olin Sia di Gunung Siong San. Ada seorang Tai Su bergelar Tiat Bok, apakah Tai Su kenal dengannya? Itu adalah Sutei Pin Cheng. Apakah Sia Chu kenal dengannya pernah bertemu beberapa kali? Bo Ampuei kagum sekali. Terhadap kepandaya ilmu sihatnya. Totiang yang bersama Pin Cheng terkurung dalam satu kamar ini adalah sesepuh partai Kunlun Pei, Ceng Leng Totiang. Ji Wielo Chiampuei, maafkanlah kesesalahan Bo Ampuei tadi, karena Bo Ampuei tidak tahu kalau Ji Wielo Chiampuei. Pin Cheng dan Ceng Leng Totiang, telah ditawan oleh manusia Jahanam itu di tempat ini, sudah tidak tahu berapa lamanya, setidaknya sudah lebih dari 10 tahun. Ceng Leng Totiang berkata, Siang Kuan Sia Chu sanggup menyambuti serangan tangan Pinto dan Tian Bok Tai Su, suatu bukti bahwa Siang Kuan Sia Chu. Siang Kuan Kie cepat memotong, Bo Ampuei hanya mengandalkan keampuhan tiga pusaka rimba persilatan, tidak terhitung kepandayan yang sesungguhnya. Meskipun tiga pusaka itu besar sekali pengaruhnya, tetapi kau tadi sanggup menyambuti serangan sampai dua kali, sudah cukup untuk membuktikan bahwa Siang Kuan Sia Chu dapat memasuki tempat yang sangat berbahaya ini, tentunya bukan tidak ada sebabnya. Bolehkah kiranya Si Sia Chu memberitahukan kepada kita berkata Tian Bok. Siang Kuan Sia menganggap dua orang tua itu dari golongan baik, tidak perlu dibohongi. Maka lalu menjawab, Kun Liong Ong seorang jahat yang dosanya sudah bertumpuk. Ia merupakan satu bencana besar bagi rimba persilatan. Dengan menggunakan pengaruhnya obat gelip, ia telah berhasil menundukkan banyak tokoh kuat rimba persilatan, mengabdi pada dirinya. Bicara sampai di situ, ia berhenti sekonyong-konyong. Melihat keadaan Loh Chiam Puei berdua, agaknya tidak mirip dengan orang yang sudah makan obat gelipnya Kun Liong Ong. Meskipun KTA tidak makan obatnya, tetapi penderitaan kita, jauh lebih hebat daripada orang yang diberi makan obat itu. Berkata Tian Bok, tiba berteriak dan diam. Xiang Kuan Kie yang sudah berada cukup dekat, telah dapat lihat keringat Tian Bok mengucur deras, keadaannya sangat menyedihkan. Ia segera mengerti bahwa tubuh mereka pasti terkendali oleh benda yang mengikat, maka ia segera maju menghampiri dan berkata dengan suara perlahan, Bo Am Puei ada membawa belati pusaka yang tajam luar biasa, mungkin dapat menolong Loh Chiam Puei melepaskan belenggu totiang. Di atas punggungku, berkata Tian Bok, tetapi baru sampai di situ, ia sudah tidak tahan rasa sakitnya, hingga tidak dapat melanjutkan keterangannya. Xiang Kuan Kie memutar ke belakang Tian Bok Taisu, diam mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya dan menggunakan senjata pusakannya. Sebentar kemudian hanya terdengar suara beradunya benda yang lirih sekali, Tian Bok Taisu tiba menarik napas dalam dan kemudian berkata, Terima kasih atas pertolongan siacu. Xiang Kuan Kie mengulangi perbuatannya di belakang punegung cheng leng totiang. Tetapi satu kekuatan tenaga hebat menyanggah Xiang Kuan Kie, kemudian terdengar suara, tunggu dulu. Kenapa? Apakah totiang tidak terganggu? Tali yang mengikat tubuh pintu, dihubungkan dengan pesawat dinding kamar ini, apabila tali terputus, mungkin akan membawa perubahan pada dinding kamar ini, berkata cheng leng totiang, tetapi mendadak berhenti dan kemudian membentak, siapa? Xiang Kuan Kie dengan cepat berkata, masuklah. Kemudian dengan suara pelahan, Lo Chiang Pue ini mengalami nasib serupa dengan totiang berdua, juga ditembusi badannya oleh Kun Liong Ong, yang kemudian dirantai dengan kursi beroda dan disuruh menjaga pintu. Sementara itu, orang tua rambut panjang itu sudah berada di depannya. Tian Bok Tai Su yang saat itu sudah hilang rasa sakitnya, mengangkat muka mengawasi orang tua itu sejenak, memang benar, keadaannya serupa dengan dirinya. Kalau tali yang mengikat tubuh totiang tidak disingkirkan, barangkali tidak bisa keluar dari dalam kamar ini, berkata Xiang Kuan Kie. Tali yang mengikat tubuhku ini, meskipun menyambung dengan dinding, tetapi tidak menimbulkan rasa sakit seperti Tian Bok Tai Su. Xiang Kuan Siacu, bawalah saja Tian Bok Tai Su keluar. Tidak, aku tahu maksudmu, kita sama dalam keadaan susah selama beberapa puluh tahun, bagaimana aku boleh meninggalkankah sendirian di sini berkata Tian Bok Tai Su. Tian Su dikurung di sini sudah beberapa puluh tahun, mengapa masih belum menginsafi soal takdir? Kalau Pinto memaksa menyingkirkan tali yang mengikat tubuhku, apabila ada terjadi perubaban apa pada dinding kamar ini, bukankah Xiang Kuan Siacu juga akan terkurung di tempat ini? Hal ini bagi Pinto tidak ada faedahnya, tetapi bagi kalian semua merupakan bencana, berkata Cheng Leng Toti yang sambil tertawa. Xiang Kuan Kia dia membenarkan ucapan imam tua itu. Cheng Leng Toti yang melanjutkan perkataannya, kalian lekas pergi, kepentingan rimba persilatan, lebih berharga daripada mati hidup Pinto. Kalau benar Tai Su ada maksud hendak menolong Pinto, rasanya juga belum perlu tergesa-gesa. Beberapa puluh tahun kita hidup bersama-sama. Berkata Tianbok Tai Su sambil menghela nafas panjang. Orang yang mengantar makanan kita sudah akan datang, Tai Su masih menunggu apalagi berkata Cheng Leng Toti yang. Tianbok Tai Su merangkapkan kedua tangannya dan berkata sambil memuji nama Buddha, Toheng selama tinggal, Pin Cheng akan berusaha sekuat tenaga, untuk menolong Toheng supaya lekas keluar dari sini. Kalau tidak beruntung Pin Cheng harus binasa di sini. Tolong Tai Su beritahukah kepada ketua Pin Cheng di Gunung Kunlunsan, berkata Cheng Leng Toti yang. Nanti setelah Bu Ampuei berhasil menemukan jalan rahasia ke kamar racun, pasti akan balik menolong Toti yang, berkata Xiang Koan Kie, lalu melanjutkan perjalanannya. Tianbok Tai Su mengambil tongkatnya dan berjalan di belakang Xiang Koan Kie. Orang tua berbaju hitam itu tiba mendahului Xiang Koan Kie dan berkata, biarlah aku seorang tua yang membuka jalan. Jangan menempuh bahaya, biarlah aku saja yang jalan di depan berkata Xiang Koan Kie. Tiga orang itu berjalan lagi kira tujuh-delapan tombak, ternyata tidak menemukan rintangan apa. Xiang Koan Kie berjalan sangat hati, pikirannya melayang memikirkan keadaan jalan di bawah tanah itu. Jalanan tiba memblok, setiap kira-kira setpuluh langkah, terdapat satu tikungan, ketika tikungan terakhir, tiba nampak sinar terang. Xiang Kian Kie merandek dan mengangkat muka. Sinar itu ternyata keluar dari sebuah pintu batu yang setengah terbuka. Ia sangat girang, lalu berpaling dan berkata kepada Tian Bok Tai Su dan orang tua itu, Loh Chiam Poe, hati sedikit, jangan mengeluarkan suara, supaya tidak mengejutkan orang dalam rumah itu. Dua orang tua itu sudah beberapa puluh tahun tidak melihai sinar matahari, tidak heran kalau sinar itu menyilaukan matanya. Xiang Koan Kie berjalan endap menuju ke kamar itu sambil pasang telinga. Sudah berada dekat dengan pintu yang setengah terbuka itu, tetapi ia tidak mendengar suara apa. Tian Bok Tai Su dan orang tua itu mengikuti di belakang Xiang Koan Kie dalam keadaan siap-siaga. Kesunyian dalam kamar itu sebaliknya membuat Xiang Koan Kie merasa tidak tenang. Lama ia menunggu di luar pintu, karena tertarik oleh perasaan ingin tahu, ia melongok ke dalam. Kamar itu luas, tetapi sedikit perlengkapannya. Di tengah kamar digantung sebuah lampu. Di empat ujung kamar, tergantung sebuah mutiara sebesar biji buah lengkeng. Mutiara itu memancarkan sinar berkilauan, hingga kamar itu terang-benerang. Sebuah balai kayu beralas permadani kuning, terletak di dalam satu sudut. Di atas balai itu duduk seorang wanita yang rambutnya terurai di kedua pundaknya. Wanita itu mengenakan pakaian warna hijau daun, kepalanya mendengak ke atas, seolah sedang memikirkan apa. Lah duduk membelakangi pintu, hingga Xiang Koan Kie tidak dapat melihat bagaimana parasnya. Tetapi dari bentuk badannya yang ramping, dapat diduga wanita itu tentunya berparas cantik. Xiang Koan Kie perdengar suara batuk kemudian berkata, di sini Xiang Koan Kie. Tetapi wanita itu seolah tidak mendengar perkataan Xiang Koan Kie, ia masih duduk tanpa bergerak. Xiang Koan Kie tercengang, pikirnya, perempuan ini tenang sekali, ada orang datang, sedikit pun tidak menghiraukan. Nona, bolahkah aku numpang tanya, demikian berkata pula dengan suara agak nyaring. Wanita itu berpaling, dengan metesayu memandang Xiang Koan Kie, kemudian berkata, apakah kau bicara denganku? Paras wanita itu ternyata sudah banyak kerutnya, satu tanda bahwa usianya sudah tua, tetapi masih nampak kecantikannya, kulitnya juga putih halus, di masa mudanya tentu cantik sekali. Benar, aku bicara denganmu. Wanita itu menarik napas panjang, kembali membalikan badarnya, tidak menghiraukan Xiang Koan Kie. Aku ingin minta tanya, apakah kau pernah melihat Kun Liongong demikian Xiang Koan Kie berkata? Nama Kun Liongong agaknya mempunyai pengaruh besar sekali. Wanita itu mendadak balikan badarnya, matanya menatap wajah Xiang Koan Kie sekian lama, kemudian menanya, tahukah kau, kapan ia pulang? Xiang Koan Kie tidak tahu benar, siapa adanya perempuan tua itu, maka ia tidak berani berlaku gegabah. Lambat ia berjalan mendekati perempuan itu. Dari sudut kamar itu tiba terdengar suara merdu, ada urusan apa, kalian boleh bicara dengan aku. Xiang Koan Kie berpaling, di salah satu sudut nampak berdiri seorang wanita muda berpakaian warna hijau. Perempuan muda itu kakinya tidak memakai sepatu, rambutnya terurai di kedua pundaknya, pakaiannya banyak bagian terdapat lobang atau tambalan, jelas bahwa pakaian itu sudah dipakai lama tidak diganti, namun demikian, masih tidak mengurangi kecantikannya. Nona tentunya penghuni kamar ini demikian Xiang Koan Kie menanya dengan ramah. Sejak aku sudah ingat urusan, bersama ibuku aku berdiam di kamar ini, mau dikata bahwa kamar ini tempat tawanan kita berdua juga boleh, anggap kita sebagai penghuni kamar ini juga tidak halangan, berkata perempuan muda itu. Apakah itu ibumu bertanya Xiang Koan Kie sambil mengawasi perempuan di atas balai? Ya, itu adalah ibuku. Dan keteranganmu, kau agaknya juga dikurung di sini oleh Kun Leongong? Mulai kecil aku dibesarkan dalam kamar ini, belum pernah aku meninggalkan tempat ini, juga memang tidak bisa pergi dari sini. Tahukah Nona riwayat dirimu sendiri? Tidak tahu, bahkan selanjutnya juga tidak bisa tahu. Kenapa? Sebab ibuku sudah gila. Dulu, usiaku masih kecil, ia tidak mau memberitahukan padaku, hanya bicara sedikit tentang kejahatan dalam dunia. Setelah aku dewasa, ia telah gila, hingga tidak bisa memberitahukan padaku lagi. Xiang Koan Kie anggap tidak ada gunanya untuk menanya lagi, maka lantas minta diri. Selagi hendak berjalan, perempuan muda itu mendadak berseru, jangan pergi dulu. Nona masih ada keperluan apa demikian Xiang Koan Kie menanya sambil berpaling. Ibuku meski dihinggapi penyakit gila, tetapi tidak berat. Ada kalanya, pikirannya jernih, kalau kau mau menunggu sebentar, mungkin kau dapat menanyakan padanya tentang riwayat diri kita. Tetapi kita masih ada banyak urusan, tidak bisa menunggu di sini terlalu lama. Apakah menunggu sebentar saja juga keberatan berkata perempuan muda itu dengan suara sedih. Sebelum Xiang Koan Kie menyahut, perempuan muda itu sudah berkata lagi, suruh sahabatmu itu masuk, aku ada barang bagus akanku perlihatkan kepada kalian. Tian Bok Taisu yang berdiri di pintu berkata, Xiang Koan Siacu, jangan sembrono, orangannya Kun Liong Ong, semuanya banyak akal bangsat, kita harus hati. Xiang Koan Kie pikir bahwa nasihat pada ritwa itu memang benar, maka ia lalu berkata, Nona tidak perlu capek hati, aku masih ada urusan lain yang perlu dibereskan, biarlah aku pergi dulu. Perempuan muda itu cemas, buru mengejar keluar. Tetapi Xiang Koan Kie lebih cepat, sebentar saja sudah keluar dari kamar itu. Perempuan muda itu mengejar sampai di ambang pintu, mendadak berhenti. Sekelebatan saja Xiang Koan Kie sudah dapat lihat bahwa belakang tubuh perempuan muda itu ada benda berkeredapan, hatinya tergerak, katanya kepada diri sendiri, oh, perempuan ini juga diikat oleh seutas tali halus. Sementara itu ia sudah berada di luar kamar. Tian Bok Tai Su berkata dengan suara pelahan, dua Lies Ye Chu ini juga ditawan oleh Kun Liong Ong. Tetapi kalau dibandingkan dengan kita, mereka jauh lebih bebas, berkata orang tua baju hitam itu. Orangnya Kun Liong Ong kalau bukan dimusnahkan ingatannya oleh obat kegeib, tentu dikendalikan alat kejam. Sebegitu lekas pengaruh obat itu lenyap atau alat pengikat itu disingkirkan, kekuatan dan pengaruh Kun Liong Ong pasti runtuh, berkata Xiang Koan Kie. Pin Cheng dengan sekuat tenaga, bersedia membantu usaha Xiang Koan Si Ye Chu, berkata Tian Bok Tai Su. Sepak terjangkun Liong Ong selama beberapa puluh tahun ini, sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan yang mahasiswa, merupakan bencana bagi rimba persilatan. Lo Ciam Poe sekalian tertawan dalam kamar gelap, masih belum tahu keadaan di luar. Selama beberapa puluh tahun ini, entah berapa banyak tokoh rimba persilatan yang teraniaya olehnya. Banyak kejahatan dan kekejaman yang dilakukan olehnya, hingga dunia persilatan seolah menghadapi hari kiamat. Kalau kita tidak lekas memusnahkan kamar racun yang digunakan untuk melakukan segala kejahatan itu, tidak usah tiga tahun, ia benar akan menguas air rimba persilatan. Selama itu, ia sudah berjalan sepuluh tombak lebih dan melalui dua tikungan. Jalanan mulai gelap lagi. Tian Bok Tai Su maju ke depan dan berkata, biarlah Pin Cheng yang membuka jalan. Ia berhenti sejenak. Meskipun Kun Liong Ong sudah berhasil menawan aku beberapa puluh tahun lamanya, tetapi kepandayan Pin Cheng masih belum hilang selama beberapa puluh tahun itu. Pin Cheng terus berlatih, hingga kepandayan Pin Cheng bertambah maju. Xiang Kuan Kiet tahu bahwa pada ritwa itu berkepandayan tinggi, maka diugat tidak mencegah, ia berjalan di belakangnya untuk memberi bantuan jika perlu. Berjalan lagi kira beberapa tombak, tiba-tiba mendengar suara yang sangat aneh. Tian Bok Tai Sumerande, ia pasang telinga, suara itu seperti suara ratap tangis orang perempuan. Karena terpisah sangat jauh, hingga tidak dapat mendengar apa yang dikatakan. Xiang Kuan Kie juga dengar suara itu, katanya sambil menghela nafas, entah siapa perempuan itu, rupanya ditawan oleh Kun Liong Ong di dalam kamar ini, dan sudah banyak tahun tidak melihat sinarnya matahari. Penghidupan dalam tawanan yang tidak mendapat lihat sinar matahari ini, sesungguhnya lebih hebat daripada kematian. Pin Cheng sejak usia 7 tahun sudah mencukur rambut dan menuntut penghidupan suci di Gunung Siong San. Pin Cheng yakin sudah cukup teguh iman Pin Cheng tetapi sewaktu dikeram dalam kamar gelap ini, juga masih merasakan berat penderitaan itu. Tanda petik. Tiba terdengar suara orang tertawa dingin, memutuskan pembicaraan Tian Bok Taisu, kemudian terdengar suara orang bicara, dalam waktu sepeminuman secangkir teh, kalian boleh pilih jalan mana yang kalian hendak ambil. Di atas meja batu, ada obat pil ajaib yang dapat melupakan diri sendiri. Kalau menelan satu butir, kalian bisa melupakan asal-usul diri sendiri. Kepandaian ilmu silat kalian tidak lemah, aku dapat memberi jaminan kepada kalian, tidak akan menunjut kesalahan kalian yang sudah lalu. Suara itu keluar dari dinding atas, membingungkan yang mendengarkan. Xiang Kuan Kie maju dua langkah, berada di depan Tian Bok Taisu, katanya, Dari suaramu, kau agaknya mempunyai kedudukan tidak rendah, mengapa kau tidak mau keluar menemui kita? Saat ini aku agak kerepot, tidak ada waktu untuk menemui kalian, jawab suara itu. Apakah kau takut berkata Xiang Kuan Kie? Orang itu marah mendengar peikataan Xiang Kuan Kie, bentaknya. Teng Soan juga masih pandang mata padaku, apalagi kamu. Aku akan membereskan urusanku sebentar, dalam waktu satu jam, aku akan menemui kamu lagi. Sehabis berkata demikian, jalanan yang gelap itu, mendadak terang-benderang. Sejauh kira tiga tombak di hadapan Xiang Kuan Kie, jalanan telah terhalang oleh dinding tembok, rupa-rupanya itu ada jalan penghabisan. Ketika ia menengok ke belakang, entah sejak kapan, di belakangnya juga terhalang oleh tembok. Dekat dinding di depannya terdapat sebuah meja batu, di atas meja ada sebuah botol. Xiang Kuan Kie dengan sangat berani menghampiri meja batu itu, di bawah botol terdapat sepotong kertas yang ada tulisannya, pil melupakan diri. Dalam botol itu berisi tiga butir pil. Xiang Kuan Kie mengambil botol itu, sebutir pil diletakkan di atas tangannya, Ia periksa dengan teliti, katanya sambil menghela nafas, hanya mengandal sebutir pil kecil ini, Kun Liongong bisa malang melintang di dunia Kang Ou dan membuat kejahatan yang tidak ada taranya. Ia masukkan lagi pil itu ke dalam botol, setelah ditutupnya, lalu dimasukkan ke dalam sakunya, kemudian berpaling dan berkata kepada Tianbok Tai Su, orang yang bicara tadi, lagunya sombong sekali, kiranya mempunyai kedudukan tidak rendah. Kalau kita bisa bersama menundukkan dia, mungkin kita bisa jalan dalam jalanan ini dengan leluasa. Tianbok Tai Su mundur beberapa langkah, menyendar ke dinding dan berkata dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, Nah, nampaknya dalam jalanan ini, kalau bukan jalan yang menuju ke kamar racun Kun Liongong, tentunya juga suatu tempat yang sangat penting. Masih ada satu hal yang sangat aneh, orang yang berada dalam jalanan di bawah tanah ini semua seperti belum pernah Menurut pengalaman Pin Cheng, orang dalam jalanan ini semuanya barangkali terikat oleh benda kuat seperti Pin Cheng, hingga mereka tidak berani memikirkan untuk lari. Dengan sendirinya tidak berani timbul pikiran untuk melawan. Apabila kita berhasil menyingkirkan benda kejam yang mengikat mereka, setiap orang akan menjadi musuh besar Kun Liongong. Memang benar, tetapi sayang-sayang apa? Pin Cheng lupa bahwa si Ye Chu ada membekal benda pusaka, kalau tadi Pin Cheng ingat, kita bisa menolong dua wanita itu lebih dulu. Siang Kuan Kie bersenyum dan berkata, perempuan tua itu sudah gila, dalam kamar itu juga hanya mereka berdua, sekalipun mempunyai kepandayan luar biasa, juga tidak mampu menurunkan kepada anaknya. Kita menolong mereka, belum tentu dapat menolong kita. Lebih baik kita menunggu sampai kita membersihkan jalanan ini, nanti kalau kita kembali menolong mereka, rasanya juga telum terlambat soal yang Paling penting dewasa ini, adalah menghadapi musuh kuat yang segera akan muncul. Kini masih ada sedikit waktu, marilah kita gunakan sebaiknya untuk mengatur pernafasan kita. Sehabis berkata demikian, ia lalu pejamkan matanya. Pembicaraan itu dilakukan dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, hingga tidak dapat didengar oleh orang ketiga. Orang tua baju hitam itu meski berada di dekat mereka, juga tidak tahu apa yang mereka sedang bicarakan. Tian Gok Tai Su berpaling dan bertanya kepada orang tua baju hitam itu, siapakah nama Si Ye Chu yang mulia? Si Ote Kim Go Antu, yang dalam dunia Kang O mendapat nama julukan Kepalan Besi. Oh, kiranya Kim Tai Hiap, Pincheng Daulu sebelum tertawan oleh Kun Leong Ong, sering mendengar nama Kim Tai Hiap. Tai Su terlalu memuji, bolahkah Si Ote menanya gelar Tai Su? Pincheng Tianbok Tai Su. Pada saat itu, Siang Kuan Kie tiba membuka matanya, ia berkata dengan suara perlahan, ini adalah saat tenang sebelum hujan angin tiba, harap lo Chiang Puei berdua menggunakan waktu sebaiknya, sebentar kemudian mungkin kita akan menghadapi suatu pertempuran matian. Dua orang tua itu sangat mengagumi Siang Kuan Kie, maka ketika mendengar perkataan itu, benar saja lantas memejamkan mati mereka. Sebentar kemudian, sinar terang itu mendadak padam, tetapi sejenak kemudian terang lagi. Sementara itu, dalam kamar sempit itu sudah tambah satu orang. Pakaian orang itu sangat aneh, sekujur badannya gemerlapan, pakaiannya itu mungkin terbuat dari logam putih. Topi di atas kepalanya menutupi kepalanya sampai ke muka, kecuali lobang di bagian kedua matanya, semuanya tertutup oleh topi logam putih. Siang Kuan Kie belum pernah menyaksikan pakaian begitu aneh, maka ia mengerutkan keningnya. Ia diam berpikir, ia memakai pakaian demikian berat, pasti ada gunanya. Ia berlaku sangat hati, tangannya menggenggam belati pusakanya. Tianbok Taisu dan Kira Cho Antu, dahulu juga merupakan orang kenamaan dalam Duina Geng Ong, banyak pengalaman dan banyak pengetahuan, mereka dengan cepat memencarkan diri, masing menempati posisi yang kuat. Dua biji malah orang berpakaian aneh itu nampak berputaran, kemudian terdengar suara tertawanya, setelah itu baru terdengar katanya, melihat romen dan keadaan kalian berdua, sudah tidak salah kalau orang yang berhianat. Kalau benar kau mau apa berkata Tianbok Taisu sambil tertawa dingin, kemudian menyerang dengan tongkatnya. Di tangan orang aneh itu membawa ruyung panjang, di bagian ujungnya terdapat banyak duri tajam, tangan kirinya membawa sebuah botol warna hijau. Dengan ruyung itu ia menangkis serangan Tianbok Taisu, mulutnya mengeluarkan perkataan, tahan. Xiang Kuan Kie maju dan berkata dengan suara perlahan, Taisu, harap mundur dulu. 10. Tianbok Taisu menurut, ia mundur ke belakang Xiang Kuan Kie, dalam hatinya memuji kekuatan tenaga orang aneh itu. Perhatian Xiang Kuan Kie ditujukan kepada botol yang aneh itu, dengan belati melindungi dada, ia maju menghampiri orang aneh itu, kira sejarah keempat kaki ia berhenti dan berkata, kau tadi menyebut nama Teng Soan, tentunya kenal padanya. Bukan cuma kenal saja, kalau ia bertemu denganku, bahkan masih bahasakan aku paman guru. Kalau begitu, kau tentunya juga menjadi paman guru Kun Leongong? Benar, apakah kau golongan pengemis kedatanganku justru atas perintah Teng Soan? Sepasang matu orang aneh itu bergerak, lama baru berkata, mereka berdua saudara dalam satu perguruan, masing mempunyai kepandaian dan kepintaran sendiri, sukar hidup bersama dalam rimba persilatan. Lo Chi Am Pue adalah orang tingkatan tua mereka berdua, sudah tentu tahu bagaimana watak mereka masing? Orang aneh itu berpikir lama, tidak menjawab. Xiang Kuan Kie berkata pula, dua keluaran satu perguruan, tetapi watak dan sepak terjangnya sangat berlainan. Teng Soan lemah lembut, ramah tamah dan cinta kasih kepada sesamanya. Kepandaian dan kecerdasan otaknya dalam rimba persilatan dewasa ini, jarang orang yang dapat menandingi. Tetapi kepandaiannya itu digunakan untuk usaha menolong sesama manusia, boleh dikata seorang yang sangat bijaksana. Kun Leongong berhati jahat dan kejam serta banyak curiga, ia tidak segan membunuh gurunya dan merampas anak perempuannya, sekedar hanya untuk menuruti keinginannya hendak menguasai dunia. Dewasa ini meskipun ia sudah berhasil membangun sesuatu kekuatan besar, tetapi orangnya, kebanyakan karena terpaksa, hingga mau mengabi. Walaupun K sendiri adalah paman gurunya, tetapi, rasanya juga belum tentu K setuju 100% sepak terjangnya. Apakah semua ini Teng Soan yang memberitahukan padamu? Sebagian ya, sebagian ku saksikan dengan metu kepala sendiri. Omongan orang, bagaimana boleh dipercaya, berkata orang aneh itu, tiba mengacungkan botol dalam tangannya dan berkata pula dengan nada suara dingin, dalam botol ini, terisi asap beracun yang bisa memabukkan orang, khasiatnya tidak kalah dengan pil melupakan diri. Asal aku menghancurkan botol ini, dalam ruangan ini segera terkurung oleh asap, tidak perluli bagaimana tinggi kepandayanmu, juga tidak mampu melawan asap ini. Siang K ankie terkejut, benar dagaannya bahwa dalam botol itu terisi racun sangat berbisa. Orang aneh itu berkata pula, Aku seorang tua, meskipun setiap hari bermain dengan racun, tetapi menghadapi racun semacam ini juga masih merasa juri, maka aku harus memakai pakaian logam. Asap beracun itu meskipun dasyat, tetapi apabila bertemu dengan ilmu kepandayan tinggi yang dapat menutup nafas selama dua jam, tidaklah susah untuk menghindarkan. Apalagi dalam waktu setengah jam ini, kita sudah akan membinasakanmu. Terlalu sombong kau, anak muda, berkata orang aneh itu sambil tertawa dingin, Sekalipun aku tidak menggunakan senjata beracun ini, kalian juga masih bukan tandinganku. Siang K ankie diam berpikir, orang ini adalah paman guru kun liongong, sudah tentu tidak rendah kepandayan dan kepintarannya. Cacat satunya ialah adatnya terlalu sombong, anggap dirinya sendiri terlalu tinggi, muda naik darah, maka aku harus memakai akal, supaya ia jangan sampai menggunakan asap beracunnya. Ia sengaja tertawa dingin, kemudian berkata, Apakah kau tidak percaya omonganku? Kalau aku menangkan kalian dengan menggunakan senjata, boleh kalian anggap bukan suatu kemenangan. Orang aneh itu benar saja lantas meletakkan rujung dan botol di tangannya. Siang K ankie diam merasa girang, Ia lalu mengacungkan belati di tangannya dan berkata, Lociampoe awas, senjata di tanganku ini adalah sebilah senjata pusaka, yang tajamnya luar biasa. Sekalipun senjata pusaka, aku juga tidak takut, lekas turun tangan. Aku menggunakan senjata, ini berarti sudah merupakan satu keuntungan bagiku, maka sebaiknya Lociampoe turun tangan lebih dulu. Kalau begitu hatilah kau, berkata orang aneh itu sambil tertawa dingin, kemudian melancarkan serangan dengan tangan kosong. Siang K ankie sudah siap, ia bermaksud hendak menguji kekuatan tenaga orang tua itu, maka serangan itu disambuti dengan tangan kosong juga. Ketika kekuatan kedua pihak saling beradu, Siang K ankie tahu bahwa dia sudah berhadapan dengan lawan sangat tangguh, untung ia sudah siap. Begitu mengadu kekuatan, segera lompat mundur dua langkah, dan balas menyerang dengan tangan kiri. Orang tua itu agaknya tidak menduga Siang K ankie yang masih demikian muda, mempunyai kekuatan tenaga demikian hebat, bukan kepala kagetnya. Karena ia mengenakan baju logam, tidak seperti Siang K ankie, dengan mudah dapat mengontrol gerakannya, terpaksa ia menyambuti serangan itu. Orang lain tidak melihat bagaimana perubahan sikapnya, tetapi ia sendiri tahu betapa hebat serangan pemuda itu, sebelah tangannya dirasakan kejang, dadanya bergolak. Tetapi Siang K ankie sendiri yang menggunakan kekuatan tenaga sepenuhnya, ketika menyaksikan orang aneh itu tidak bergeming, dalam hati juga terkejut. Dianggapnya orang aneh itu tenaganya kuat sekali. Mau tidak mau harus dilawan dengan menggunakan senjata pusakannya. Kedua pihak sama saling menduga-duga kekuatan lawannya, hingga tidak ada yang melakukan serangan lebih dulu. Selak dua orang itu sedang mengadu kekuatan tenaga dengan hebatnya, Tianbok Tai Su tiba maju menghampiri dan menyambar botol yang ditinggalkan oleh orang aneh itu tadi, kemudian balik lagi ke tempatnya. Orang aneh itu sedang menghadapi serangan hebat Siang K ankie, ia tidak tahu kalau botolnya sudah diambil orang. Mengadu kekuatan berjalan terus, Siang K ankie mendadak insyaf bahwa dengan mengulur waktu secara demikian, sangat merugikan bagi dirinya, maka ia lalu berkata, Lo Chiam Poe, sekarang silahkan mencoba senjata golok mengejutkan Sukma di tanganku ini. Orang aneh itu karena tangannya juga terbungkus oleh logam, kalau bertempur selalu menggunakan kekerasan, karena tidak leluasa menggerakkan kedua tangannya, ketika mendengar nama golok emas itu, ia tidak berani merampas senjata lawannya dengan kekerasan, dengan mendadak ia menyingkir ke samping. Tian Bok Taisu mengira orang aneh itu memergoki perbuatannya, dengan cepat menotok dengan menggunakan tongkatnya. Orang aneh itu memperdengar suara aneh, tangannya menangkis tongkat Tian Bok Taisu. Kim Go An Chu juga segera maju, ia mengambil ruyung orang aneh itu tadi, dan digunakan untuk menghajar belakang punggungnya. Meskipun Siang K ankie merasa bahwa pertempuran kera demikian agak kurang adil, tetapi dalam keadaan demikian, apabila tidak berhasil menundukkan orang aneh itu, apalagi orang itu sampai keluar dari ruangan itu, lebih besar bahayanya, maka ia tidak mencegah perbuatan dua kawannya. Karena orang itu sekujur badannya tertutup rapat oleh bahan logam, tidak mudah ditembusi oleh senjata tajam. Maka ketika rujung Kim Go An Chu menghajar punggunanya, orang itu seolah tidak berasa, diam juga merasa heran, dengan cepat lompat mundur tiga langkah. Tepat pada saat itu, Siang K ankie sudah maju menyerang dengan senjata pusakannya, karena senjata itu tidak mengunjukkan keistimewaannya, orang itu telah lupa, dengan tangan kanan menyambar senjata dari tangan Siang K ankie. Karena tangannya memakai sarung tangan yang terbuat dari bahan logam, senjata biasa tidak dapat melukai kulitnya, tetapi tidak demikian dengan senjata pusakas yang koan kie. Ketika tangannya menyentuh senjata itu, tangan itu putus seketika, hingga darah mengucur keluar. Orang itu menjerit kesakitan dan lantas lari ke belakang. Tianbok Taishu menyerang dengan tongkatnya, tetapi orang itu masih bisa menangkis dengan tangannya yang tidak terluka, kemudian lari menuju ke dinding. Ia menerjang dinding batu, penerangan dalam ruangan padam seketika. Siang K ankie sambil berseru, mari kita kejar. Lebih dulu melompat menerjang ke arah orang aneh itu. Tetapi ia membentur dinding batu, sementara itu orang aneh sudah menghilang entah kemana. Tianbok Taishu sebagai seorang yang sudah banyak pengalaman ia khawatir. Siang K ankie terjebak, maka lantas berseru, Siang K ankie terjebak. Setelah melihat Siang K ankie kembali ia bertanya pula, kemana orang itu? Sudah merat. Dinding sekitar ini, semua ada pintu rahasianya, hanya kita tidak mengerti kera membukanya, menjawab Siang K ankie. Bukan maksud Pin Cheng menakuti Siacu, dalam keadaan seperti sekarang ini, kita sebetulnya tidak berdiam lebih lama di sini. Kita harus berusaha lekas meninggalkan tempat ini, orang tadi sudah terluka, dan sekarang sudah meloloskan diri, sudah tentu akan membalas dendam. Apakah Siang K an siao hiap membawa korek api tanya Kim Go an tu? Cuma ada satu, maka tidak berani menggunakan Ji kalau tidak perlu betul. Kita sudah tahu kemana arahnya ia lari, pintu rahasia itu sudah tentu di tempat sekitar sini saja. Mari kita selidiki dengan teliti, rasanya tidak sulit untuk mencarinya. Itu menang benar, sudah beberapa puluh tahun Pin Cheng disekap oleh Kun Liongong. Satunya kepandayan yang mendapat keniajuan paling pesat, ialah sepasang mataku ini, tanpa menggunakan penerangan api, Pin Cheng Masin bisa melihat segala benda dalam jarak delapan kaki, berkata Tianbok Taishu. Siang K an kie mundur selangkah dan berkata, coba Taishu periksa dengan seksama. Tianbok Taishu maju selangkah, ia menggunakan pandangan matanya yang tajam melihat keadaan di hadapannya. Dinding itu ternyata rata dan licin, sedikit pun tidak terdapat tanda yang mencurigakan, hingga ia mengerutkan alisnya dan berkata, heran. Apakah Taishu tidak ada tanda yang mencurigakan? bertanya Siang K an kie. Kita telah menyaksikan ia tadi menghilang di tempat ini, sudah tentu tidak bisa salah, berkata Kim Go An Tu. Kemudian dengan kepalan tangannya yang menggempur dinding itu. Tianbok Taishu minggir ke samping, Kim Go An Tu rasanya masih belum puas menggunakan kepalan tangannya, kembali menggunakan ruyung besinya untuk menggempur dinding. Walaupun dinding itu rusak dan terdapat banyak lubang, tetapi tidak terdapat adanya pintu rahasia. Sewaktu Kun Leong Ong membangun tempat ini, tentunya sudah menggunakan banyak pikiran dan tenaga, pesawat dan pintu rahasia barangkali diatur dengan demikian sempurna, dengan menggunakan kekerasan saja untuk menghancurkan tempat ini, barangkali tidak ada faedahnya, berkata Siang K o an kie. Kim Go An Tu sangat menghargai Siang K o an kie. Ketika mendengar perkataan itu, lekas ia undurkan diri dan berkata, di tangan Siang K o an sia o hiap ada mempunyai senjata pusaka, mengapa tidak mau coba? Sekarang mungkin hanya dengan jalan ini saja, berkata Siang K o an kie, lalu mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, senjatanya ditusukan ke dinding. Dinding itu kokoh kuat, senjata Siang K o an kie meskipun sudah masuk ke dalam, tetapi sudah menggunakan tenaga sangat besar, hingga dia merasa heran. Tapi ketika ia menarik keluar ujung belati dari dinding, dalam suasana gelap itu tiba berkelebat sinar berkera depan. Siang K o an kie terkejut, ketika ia periksa dengan seksama, ujung senjatanya, warna emasnya sudah berubah menjadi putih berkilauan. Selagi ia masih memikirkan kejadian yang mengherankan itu, dinding itu mendadak terbuka, sinar lampu mencorot keluar. Tian Bok Tai Su dengan tongkat berjalan masuk lebih dulu. Siang K o an kie berjalan di belakangnya, kemudian diikuti oleh Kim Go An Tu. Jalanan selebar kira 4-5 tombak, memujur menuju ke ruangan yang luas. Dalam ruangan itu terang-benderang dengan sinar lampu, tetapi semua pintu yang dicat warna hitam tertutup rapat. Tian Bok Tai Su terus menuju ke depan pintu hitam itu, ia menggempur dengan tongkatnya. Pintu itu ternyata tidak terkunci, begitu digempur oleh Tian Bok Tai Su, segera terbuka. Di balik pintu itu kembali terdapat ruangan yang dalam, tetapi tidak luas lebarnya hanya kira 1 tombak saja, tetapi dalamnya kira ada 6 tombak. Setiap 5 kaki, terdapat sebuah lampu, lampu demikian semuanya berjumlah 24 buah, lampu itu memancarkan sinar terang sekali. Tian Bok Tai Su berpaling dan berkata kepada Siang Ko An Kie, Siang Ko An Siye Chu, apakah kita perlu masuk? Kalau tidak masuk Gua Harimau, bagaimana bisa dapat anak Harimau menjawab Siang Ko An Kie? Dengan tongkat melintang di dada, Tian Bok Tai Su masuk lebih dulu. Kim Go An Chu yang menyaksikan perlengkapan agak aneh dalam ruangan itu, sebetulnya ingin mencegah, tetapi ia rasa kurang pantas, selagi masih ragu, karena Siang Ko An Kie sudah berjalan masuk, tanpa sadar ia juga sudah turut masuk. Berarti saja kakinya melangkah masuk, pintu itu mendadak tertutup sendiri. Tian Bok Tai Su sebagai seorang yang sudah banyak makan asam garam dunia Kang O, dengan cepat menghentikan kakinya dan berseru, lekas mundur. Siang Ko An Kie menampak dalam ruangan itu tidak ada apanya yang aneh, lalu menanya, kenapa? Dalam kamar ini tidak beres, menjawab Tian Bok Tai Su. Belum lagi habis katanya, 20 buah lampu itu mendadak mengeluarkan asap biru. Kim Go An Tu lantas berseru, Siang Ko An Siya Oh Yap lekas mundur, asap biru ini sangat ganas, begitu menyambar badan orang, tidak mudah dipadamkan. Sementara itu, asap yang keluar dari lampu itu semakin tebal, bahkan tercampur percikan api yang menyala, sebentar saja, dalam ruangan itu sudah dipenuhi oleh asap dan api. Tian Bok Tai Su yang berada paling depan, ketika melihat asap dan api menyerbu ke dirinya, tanpa ayah lagi telah mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, mengebutkan tangannya ke arah asap yang hendak menyerbu dirinya. Asap dan api yang kesambar kekuatan tenaga Tian Bok Tai Su, meskipun dirinya terhindar, tetapi api berkobar semakin hebat. Kim Go An Tu melompat di depan Siang Ko An Kiai Seraya berkata, Siang Ko An Siya Oh Yap lekas buka pintu kamar. Selama mulutnya bicara, tangannya juga bekerja mencegah menyalanya api. Asap dan api yang berkobar itu meskipun tidak bisa mendekati diri mereka bertiga, tetapi berkobarnya api yang dikipasi, berkobar semakin tinggi. Siang Ko An Kiai pikir memang sudah tidak ada lain jalan, kecuali membuka pintu hitam itu dan untuk sementara terpaksa harus undurkan diri dulu. Ia lalu menggerakkan senjatanya menggempur pintu hitam yang kokoh kuat itu. Sebentar kemudian, pintu itu terbuka, ia lantas lompat keluar sambil menyerukan kepada dua kawannya supaya lekas keluar. Tian Bok Tai Su dan Kim Go An Tu yang masih berusaha menahan majunya asap dan api, ketika mendengar seruan Siang Ko An Kiai, buru lompat keluar sambil mengeluarkan serangan untuk menahan majunya api. Keluar dari kamar, dua orang itu sudah bermandikan keringat. Siang Ko An Kiai bergikir sejenak, kemudian menjawab, jalan di bawah tanah ini penuh pesawat rahasia. Apabila hanya dengan mengandalkan diri kita menerjang dengan kekerasan, ini berarti mengantarkan jiwa dengan cuma. Kalau sudah tidak ada jalan lain, kita boleh coba menggunakan akal keji. Yah, akal keji, berkata Kim Go An Tu sambil menepok pahanya. Apakah Siang Ko An Kiai? Juga bertanya Tian Bok Tai Su. Sekarang ini Bu Ampue masih belum dapat memikirkan care yang mana lebih baik, penggunaan api atau air. Menjawab Siang Ko An Kiai. Partai Sia Olimpei, selama beberapa ratus tahun merupakan satu partai terbesar yang kenamaan dalam rimba persilatan. ILMU silatnya yang terampuh, yang tersiar di dunia luar saja sebanyak 72 macam. Menurut apa yang Bu Ampue tahu, kepandain ilmu silat golongan Sia Olimpei, meskipun dapat dikatakan suatu ilmu golongan tinggi, tetapi belum tentu itu merupakan ilmu terampuh dari golongan Sia Olim. Menurut tradisi rimba persilatan, ilmu setiap partai tidak boleh diturunkan kepada orang luar. Kun Leong Ong meskipun mempunyai kepandain dari berbagai golongan, tetapi kalau mau dikata bahwa kepandainnya itu sudah tanpa tandingan, belum tentu benar. Tetapi ia toh bisa malang melintang di dunia Kang Ou selama beberapa puluh tahun, sesungguhnya juga tidak mudah. Menurut pikiran Bu Ampue, orang yang menamakan diri sebagai orang golongan baik, selalu mengutamakan kebajikan, tidak mau sembarangan menggunakan tangan kejam. Ini merupakan satu kelemahan yang memberikan kesempatan bagi Kun Leong Ong. Tanda petik. Pendapat Sia Chu ini memang benar, untuk menghadapi seorang seperti Kun Leong Ong, mau tidak mau harus menggunakan tangan kejam, berkata Tianbok Tai Su. Baiklah. Chi Ampue berdua harap ikut Bu Ampue untuk sementara berlalu dari tempat ini. Kalau kita dapat menginsafkan semua orang yang berada dalam rumah hitam ini, itulah yang paling baik, tetapi kalau tidak bisa, terpaksa kita basmi sekalian. Pincheng ada satu permintaan, bolehkah kiranya Sia Chu suka pertimbangkan? berkata Tianbok Tai Su. Tai Su katakan saja, kalau bisa, sudah tentu tidak keberatan. Pincheng dengan Cheng Ling To Tiang, sama disekap dalam rumah hitam ini oleh Kun Leong Ong, selama beberapa pulun tahun kita berdiam bersama, maka Pincheng mengharap supaya Sia Chu suka menolong keluar dia dari sini. Bu Ampue bersedia menolong, tetapi mungkin tidak dapat dilakukan. Sia Chu mempunyat senjata pusaka yang amat tajam, untuk menolong dia bukan soal sulit, apalagi kepandayan Toti yang itu masih di atas Pincheng. Kalau dia bisa bebas, akan merupakan satu tenaga bantuan yang sangat berharga. Bu Ampue bersedia membantu. Beberapa orang itu balik kembali dengan mengingat-ingat jalan masuknya. Jalanan yang gelap itu memang banyak rahasianya. Kalau di waktu masuk mereka tidak menemukan rintangan, tidaklah demikian di waktu keluar, mereka telah menemukan rintangan sangat berat. Xiang Kuan Kie memikirkan janjinya dengan sebok tai su dan dua kacung, dengan senjata pusakanya yang tajam luar biasa, ia dapat menerobos keluar setelah melalui lima tempat rintangan saat itu baru tiba di mati a Cheng Ling To Tiang disekap. Tian Bok Tai Su masuk lebih dulu dan berkata dengan suaranya ring, To Heng, Xiang Kuan Sie Chu sudah mengambil keputusan hendak, dengan Kun Liongong. Tiba ia merasakan gelagat tidak beres, hingga tidak melanjutkan katanya, sementara tangannya menyambar tubuh Cheng Ling To Tiang. Tubuh imam dari Kun Lun Pei itu ternyata sudah kaku dingin, agaknya sudah lama meninggal. Xiang Kuan Kie berdiri di dampingnya, telah menyaksikan semua kejadian itu, ia menghela nafas panjang dan berkata, Tai Su tidak usah bersedih, orang yang sudah mati tidak bisa hidup lagi, apalagi orang yang binasa dengan Kun Liongong, entah berapa banyak jumlahnya. Cheng Ling To Tiang hanya merupakan salah satu di antaranya. Seandai ia tidak menolak pertolonganmu, ia sudah bebas dari sini, juga tidak sampai mengalami nasib seperti ini, berkata Tian Bok Tai Su sambil berjalan keluar. Tiba di pintu masuk, pintu itu sudah tertutup. Xiang Kuan Kie kembali harus menggunakan senjata pusaka di tangannya, baru berhasil mendobrak pintu batu yang tebal itu. Tiga sosok bangke manusia rebah terlentang di tengah jalan yang sempit. Satu di antaranya sekujur badannya matang biru, dua yang lainnya keadaannya lebih mengerikan, kedua kaki dan tangannya telah terkutung. Kim Go An Chu yang menyaksikan tiga bangke itu lantas menjura dan berkata, Saudara, bersemayamlah yang tenang, asal Xiaote masih bisa bernapas, pasti akan menuntut balas dendam saudara. Xiang Kuan Kie yang sudah ingin menjumpai tiga kawannya, lompat meleset lebih dulu ke depan pintu. Kali ini ia sudah tambah pengalamannya, begitu tiba di depan pintu, segera menyontek dengan belati pusakannya. Ketika pintu terbuka, dua batang anak panah beracun menyambar masuk. Tian Bok Tai Su dan Kim Go An Chu terperanjat, dengan cepat melompat maju, tapi Xiang Kuan Kie mencegah katanya, Lo Chi Am Pue tak usah gugup, beberapa batang anak panah, tidak bisa berbuat apa terhadap Bo Am Pue. Dua orang itu kemudian menyaksikan dengan maju kepala sendiri, dua batang anak panah meluncur ke dada Xiang Kuan. Kie tetapi sedikit pun tidak melukai dagingnya, hingga dalam hati bertambah kagum. Keluar dari pintu, angin meniup sepoi-sepoi, udara gelap, hanya bintang di langit yang menerangi jagad. Tak disangka Pincheng masih bisa melihat bintang di langit, kata Tian Bok Tai Su dengan suara terharu. Gedung bertingkat itu adalah gedungnya Kun Leong Ong, kata Xiang Kuan Kie. Kim Go An Chu mengawasi keadaan di sekitarnya, kemudian berkata, bangunan ini sungguh megah, dibandingkan dengan kediamanku di kota Chulam jauh lebih hebat. Xiang Kuan Kie tahu bahwa jago dari Chulam itu sudah terkenang rumah tangganya, sebelum ditawan oleh Kun Leong Ong, ia mungkin juga pernah hidup senang di dalam gedungnya yang megah. Maka ia lantas berkata sambil bersenyum, kelak setelah tugas Bo Am Puee membunuh Kun Leong Ong selesai, pasti akan berkunjung ke kediaman loci Am Puee di kota Chulam. Sudah beberapa puluh tahun tidak mendengar kabar apa, entah bagaimana keadaan rumah tanggaku kata Kim Go An Chu sambil tertawa menyeringai. Heran Tianbok Tai Su tiba berkata kepada diri sendiri. Ada urusan apa tanya Xiang Kuan Kie. Perbuatan kita di jalan bawah tanah tadi, apa betul tiada orang yang tahu? Dekat kita berdiri ini, mungkin sudah ada orang yang mengintai kata Xiang Kuan Kie. Tianbok Tai Su dan Kim Go An Chu pasang metu untuk mencari-cari di tempat yang gelap itu, namun tidak nampak apa. Sekarang ini kita masih belum tahu benar musuh berada di mana, sedang musuh tahu kedudukan kita, maka kita harus berlaku hati berkata Xiang Kuan Kie dengan suara perlahan. Sementara itu mereka sudah mendekati jeruji besi. Xiang Kuan Kie tahu bahwa jeruji besi itu dipoles racun, maka mencegah kedua kawannya supaya jangan menyentuhnya pada saat itu tiba berkelebat sinar terang, beberapa buah senjata rahasia menyambar ke arah mereka. Xiang Kuan Kie dengan lengan baju tangan kiri melindungi mukanya, malah maju memapaki senjata rahasia itu. Sebagian besar senjata rahasia itu jatuh ke tanah. Setelah mengenai tubuh Xiang Kuan Kie, dengan demikian Tian Bok Tai Su dan Kim Go An Tu tidak mendapat luka apa. Di sekitar tempat kita ini agaknya sudah terkurung oleh musuh, demikian Xiang Kuan Kie berkata. Tiba terdengar suara orang tertawa dingin, kemudian disusul oleh kata, kalian dapat mengelakkan senjata rahasia belalang terbang suatu bukti bahwa kepandayan kalian cukup tinggi. Selagi Xiang Kuan Kie bingung, tiba tampak sinar merah, kemudian disusul oleh sinar lampu warna kuning, yang disorotkan ke arah mereka. Kembali terdengar suara orang bicara, kalian masih belum mau melemparkan senjata kalian, apakah hendak melawan? Xiang Kuan Kie menguasai keadaan di sekitainya, kemudian berkata kepada dua kawannya dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, Lo Chiang Pue, harap siap, begitu Bo Am Pue bertindak, harap Lo Chiang Pue menahan serangan senjata rahasia, nanti kita pikirkan lagi bagaimana harus melawan musuh. Tian Bok Tai Su dan Kim Go An Tu menerima baik, masing sudah siap hendak melakukan tugasnya. Xiang Kuan Kie meskipun tidak takut, tetapi ia juga tidak berani gegabah. Ia mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, tiba membentak dan menyerbu ke arah sinar lampu itu sambil memusar belati pusakanya. Bersama dengan bergeraknya Xiang Kuan Kie, dari arah sinar lampu itu menyambar keluar senjata rahasia halus berkeredapan. Xiang Kuan Kie tahu bahwa senjata rahasia halus itu sukar disambuti, maka ia menggunakan senjata pusakanya untuk menangkis dan menggunakan lengan baju kiri untuk melindungi mukanya. 103. Terdengar pula suara orang berkata sambil tertawa dingin, senjata rahasia jarum beracun ini, khusus untuk memusnahkan kekuatan tenaga dalam. Kau! Tanda petik! Belum lagi habis ketawanya, Xiang Kuan Kie sudah mendekati lampu yang mengeluarkan sinar kuning itu, kemudian menggerakkan senjata di tangannya. Tiba terdengar dua kali suara jeritan, dua orang sudah terluka oleh senjata pusaka itu. Musuh yang melepaskan senjata rahasia di tempat sembunyannya, ketika menyaksikan Xiang Kuan Kie yang dihujani oleh senjata rahasia seolah tidak terjadi apa, bukan kepalang terkejutnya. Nian Bok Ta Isu dan Kim Go An Chu juga sudah mengikuti jejak Xiang Kuan Kie, masing mengerahkan kekuatan tenaganya untuk menyambuti serangan jarum beracun yang menyambar bagaikan hujan. Jarum beracun yang halus bentuknya itu meskipun sangat berbisa, tetapi ringan bobotnya, hingga dengan mudah jatuh di tanah. Sebentar saja. Xiang Kuan Kie bertiga sudah berhasil membinasakan musuh yang tadi tidak menampakkan diri. Pada saat itu, tiba terdengar suara nafiri, semua penerangan lampu di gedung Kau Liyongong, padam seketika. Pekarangan taman yang sangat luas telah menjadi gelap gulita. Dalam suasana gelap itu Xiang Kuan Kie mengajak dua kawannya mencari jalan keluar. Apa yang mengherankan ialah, selama mencari jalan keluar itu, Xiang Kuan Kie tidak menjumpai orang yang merintangi tindakannya. Ketika ia tiba di tempat yang sudah dijanjikan dengan sebok Ta Isu dan dua kacung, ternyata tidak menampak bayangannya tiga orang itu. Waktu itu kira sudah jam dua malam, tiga orang seharusnya sudah ada di situ, karena kini tidak nampak mungkin sudah terjadi apa atas diri mereka. Tian Wok Ta Isu dan Kim Go An Chu yang menyaksikan sikap Xiang Kuan Kie seperti orang bingung, tidak berani menanya. Dengan tiba terdengar suara seorang wanita yang sangat halus, sebok Ta Isu dan dua kacung sudah tertangkap. Sekarang ini meskipun sekitar tempat ini banyak terdapat orang kuat, tetapi entah apa sebabnya mereka tidak bertindak, mungkin mempunyai rencana lain. Tanda petik. Suara itu seperti suara Nih Suat Kiao, tetapi hanya terdengar suaranya, tidak tampak orangnya. Di sekitar tempat itu, benar ada tanda yang mencurigakan. Di bawah pohon bunga sekitar tempat itu, samar seperti berdiri orang berpakaian hitam, karena cuaca gelap, apalagi orang itu semua tidak bergerak, kalau tidak diperhatikan tidak akan terlihat. Xiang Kuan Kie lompat melesat menyerbu ke arah orang-orang itu. Tetapi bayangan orang itu tetap berdiri tanpa bergerak. Xiang Kuan Kie diam merasa heran, dengan tangan kiri ia menyambar satu di antaranya. Namun orang itu tetap tidak bergerak atau menyingkir. Hati Xiang Kuan Kie tergerak, selagi tangannya hendak menyentuh badan itu, mendadak ditarik kembali dan mundur dua tangkah, kemudian menegur, siapa? Kalau kau masih berlagak pilon, jangan sesal aku nanti akan menggunakan tangan besi. Sementara itu, Kim Go An Cheong mendadak menggunakan ruyungnya menghajar orang itu. Tiba terdengar suaranya ring, ruyung Kim Go An Cheong seperti mengenai benda lunak, tetapi orang yang dipukul tetap tidak bergerak. Kim Go An Cheong yang sudah banyak pengalaman, lantas berseru, itu bukan manusia, lekas mundur. Xiang Kuan Kie juga tahu bahwa Kun Liong Ong banyak akal bangsatnya. Ketika mendengar seruan Kim Go An Cheong, buru lompat mundur. Namun demikian, ternyata masih agak terlambat, benda yang diserang oleh Kim Go An Cheong mengeluarkan sinar biru, menyambar ke arah mereka. Dengan menggunakan senjata pusakanya Xiang Kuan Kieh menangkis gumpalan sinar biru yang menyerbu dirinya. Ketika sinar itu kebentur senjata pusaka Xiang Kuan Kieh menyemburkan banyak sinar biru. Pada saat itu, dari belakang pohon bunga muncul banyak orang berpakaian hitam, yang dandanannya sangat aneh. Orang itu sekujur badannya terbungkus dengan kain hitam, di bagian lubang kedua matanya ditutup oleh kaca. Xiang Kuan Kieh diam menghitung jumlahnya orang itu, semuanya berjumlah 24 orang. Mereka membuat satu lingkaran, mengurung Xiang Kuan Kieh bertiga. Tian Bok Tai Su yang memperhatikan keadaan orang itu, dapat lihat bahwa tangan setiap orang membawa bumbung hitam sebesar mangkok, panjangnya kira tiga kaki. Sebagai orang yang sudah banyak pengalaman ia segera waspada, dan dengan suara perlahan berkata kepada Kim Go An Cheong, dandanan dan benda yang dibawa oleh orang ini sungguh aneh, kita tidak boleh membiarkan Xiang Kuan Sie Chu menempuh bahaya seorang diri, tolong kau menjaga di belakang, Pin Cheng hendak mencoba benda apa yang mereka pakai sebagai senjata itu. Sebaiknya Tai Su yang menjaga di belakang, biarlah Xiaotei yang mencobanya, kata Kim Go An Cheong. Mereka saling berebut siapa yang harus bertindak, sementara itu sudah terdengar suara Xiang Kuan Kieh, Lo Chiang Pue tak usah berebut, dalam bumbung yang dibawa oleh orang itu adalah api beracun yang sangat jahat. Lo Chiang Pue tidak boleh berlaku gegabah. Sebaiknya kita lekas mundur, untuk berunding dulu. Sikap Xiang Kuan Kieh ini mengherankan Tian Bok Tai Su, karena pemuda gagah yang sifatnya agak agresif itu, mengapa mendadak berubah sabar. Ia tidak tahu bahwa perubahan sikap Xiang Kuan Kieh itu, sebetulnya atas petunjuk Nih Suat Kiao. Kai Ena sebelum Xiang Kuan Kieh bertindak lebih jauh, telinganya mendadak menangkap suara yang sangat halus. Yang ia kenali adalah suaranya Nih Suat Kiao, bumbung di tangan orang itu, dalamnya berisi bahan yang mudah terbakar. Senjata pusaka dan rompi wasiatmu tidak dapat digunakan untuk melawan senjata itu, lekas berusaha merintangi mereka turun tangan dan lekas melarikan diri. Dari suaranya ia dapat tahu bahwa arah datangnya suara itu ternyata dari rombongan orang baju hitam itu, tapi ia tidak dapat mengetahui dengan tempat mana satu orangnya. Pada saat itu, orang yang sudah mengurung Xiang Kuan Kieh bertiga, mereka hanya tujukan mulut bumbung ke arah tiga orang, tetapi tiada satupun yang bertindak. Dengan senjata melintang di mukanya, Xiang Kuan Kieh berkata kepada Tian Bok Tai Su dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, Lo Chiang Puei berdua harap siap sedia. Apabila Bo Am Puei bergerak, Lo Chiang Puei berdua ikut menerjang di belakang Bo Am Puei. Tian Bok Tai Su dan Kim Go An Su lalu lompat ke belakang Xiang Kuan Kieh. Xiang Kuan Kieh memperhatikan keadaan orang berbaju hitam itu. Kecuali dari bentuk tubuh mereka, yang mungkin dapat dibedakan, sulit untuk mengetahui bagaimana orangnya. Tetapi ia mengerti, bahwa dalam jumlah 24 orang ini, ada satu Niai Suat Kieh dan seorang lagi yang bertindak selaku pemimpin. Asal orang yang menjadi pemimpin rombongan itu mengeluarkan perintah, orang itu segera menyemburkan api beracunnya ke arah dirinya. Di lain pihak, Niai Suat Kieh tidak berani bicara mungkin takut dirinya kepergok. Dalam keadaan demikian, Xiang Kuan Kieh cuma bisa menggunakan akal dan kecerdasan otaknya, untuk memikirkan dengan cara bagaimana supaya bisa teilolos dari bahaya itu. Selama ia mengikuti Teng So An, banyak belajar memikir dan berlaku tenang, sekalipun menghadapi bahaya besar. Maka setelah memikirkan dengan tenang, dan menduga pasti bahwa dalam rombongan itu ada salah seorang yang bertindak sebagai pemimpin. Ia lalu mengambil keputusan hendak membekuk pemimpinnya lebih dulu. Dengan tenang ia memasang meta, ia mendapatkan empat orang yang mencurigakan. Empat orang itu tubuhnya kecil langsing, jauh berlainan dengan yang lainnya. Dua berdiri di sebelah barat. Dari suara Nyesuat Kiao yang tadi disampaikan kepadanya, ia dapat memastikan bahwa salah satu di antara dua orang itu, pastilah Nyesuat Kiao. Satu berdiri di sebelah utara dan satu lagi di sebelah timur. Ia tidak dapat memastikan dari empat orang ini, kecuali satu yang ia duga adalah Nyesuat Kiao, tiga yang lainnya entah yang mana yang bertindak selaku pemimpin. Siang Kuan Kiai sebetulnya ingin bertindak selagi orang itu melancarkan serangan kepadanya, apa mau orang itu tidak mau bergerak, hingga berbalik menyulitkan padanya. Ia mencari dulu jalan yang baik untuk undurkan diri, kemudian berkata kepada dua kawannya dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara ke dalam telinga, Loh Chiam Puei berdua harap perhatikan orang yang tubuhnya kecil dan berdiri di utara dan timur. Begitu Bo Am Puei bertindak, harap Loh Chiam Puei berserak menyerbu mereka. Tian Bok Tai Su menyerang ke timur dan Kim Loh Chiam Puei menyerang ke utara. Serangan dari selatan boleh ditangkis dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam, Kalau kita sudah keluar dari kepungan mereka, segera berkumpul ke arah timur laut, kira tujuh atau delapan tombak dari sini, ada sebuah tempat, di sana kita nanti bisa padamkan api yang mungkin akan membakar tubuh kita. Kim Go An Chu yang mendengarkan komando Xiang Ko An Kiai, semakin kagum. Tidak lama kemudian, Xiang Ko An Kiai membulang balingkan senjata emasnya, hingga memancarkan sinar gemerlapan. Ia seolah hendak menyerbu orang yang mengurung dirinya, akan tetapi diam ia memperhatikan empat orang yang bertubuh kecil itu. Ia mengharap dari reaksi mereka, dapat menemukan sedikit titik terang. Tetapi empat orang itu tidak menunjukkan reaksi apa, seolah sudah mengerti maksud anak muda itu. Dengan demikian, terpaksa ia hendak menyerbu dengan kekerasan. Selagi hendak bergerak, tiba merubah rencananya. Ia berpaling dan berkata kepada Tian Bok Tai Su dan Kim Go An Chu, Lo Chiang Pui Ae ingat, begitu Bo Am Pui Ae bergerak untuk menghalau mereka, harap Lo Chiang Pui Ae berdua segera menerjang keluar, untuk mengacau kau pertahanan mereka, kemudian mencari tempat yang dapat digunakan untuk menyembunyikan diri, lalu menyerang mereka dengan senjata rahasia. Tanpa menunggu jawaban dua kawannya, dengan mendadak ia bergerak menyerbu kepada orang bertubuh kecil yang berdiri di sebelah timur. Karena ia menduga pasti bahwa Nyeswat Kiao berada di sebelah barat, orang yang diserbu itu tidak peduli pemimpinnya atau bukan, yang sudah pasti ialah bukan Nyeswat Kiao, maka serangannya itu dilakukan dengan cepat dan ganas. Orang itu agaknya juga merasakan betapa hebat serangannya anak muda itu, dengan cepat mundur dua langkah, ia tidak berani menyambuti serangannya itu. Mengetahui orang yang diserang mundur, senjata Siang Kuan Kiai berbalik ke arah kanan, sedangkan tangan kirinya digunakan untuk menotok orang yang berdiri di kiri. Semua serangan itu dilakukan dengan cepat dan ganas pula. Senjata pusakannya yang amat ampuh itu sudah mengambil satu korban, orang yang berdiri di sebelah kanan, badannya kesambar sehingga terkutung batas pinggang. Sedang orang yang berdiri di sebelah kiri, juga terkena totokannya, hingga jatuh rubuh. Sementara itu yang lainnya juga sudah bergerak semua, bumbung di tangan mereka diangkat dan ditujukan ke arah Siang Kuan Kiai. Siang Kuan Kiai tahu bahwa kalau ia tidak memancing orang itu menyemburkan apinya, Tian Bok Tai Su dan Kim Go An Chu tidak mendapat kesempatan menerjang keluar, maka ia lalu menyerbu orang itu sambil memutar senjata belatinya. Benar seperti apa yang sudah diperhitungkan oleh Siang Kuan Kiai, dari mulut bumbung itu segerar menyemburkan api warna biru ke arah dirinya. Tian Bok Tai Su dan Kim Go An Chu juga lantas bergerak dengan senjata masing. Api yang menyembur keluar dari mulut bumbung itu menimbulkan pemandangan luar biasa di malam yang gelap itu. Senjata pusaka di tangan Siang Kuan Kiai begitu menyentuh api itu, segera menimbulkan percikan api yang mengurung Siang Kuan Kiai. Kim Go An Chu dengan menggunakan ruyung besinya, menghajar orang yang menyemburkan api ke arah Siang Kuan Kiai, sedang ia sendiri menerjang keluar. Meskipun gerakannya itu gesit luar biasa, tetapi badannya masih kesambar api yang sangat ganas itu. Tian Bok Tai Su pada saat itu juga sudah menerjang keluar. Orang baju hitam itu karena mengenakan pakaian tahan api yang agak berat, Meskipun mereka tidak takut terbakar, tetapi gerakannya kurang leluasa. Kun Liong Ong melatih pasukan berapi ini, sebetulnya hendak digunakan untuk menghadapi pertempuran total dengan orang dari sembilan partai besar. Pakaian mereka dibuat secara khusus, bukan saja bisa tahan api, juga tidak mempan senjata tajam. Siang Kuan Kiai yang menyerbu dengan senjata pusakanya, berhasil menerjang keluar kira sejauh satu tombak, baru kakinya menginjak tanah, tetapi senjata pusakanya sudah penuh api warna biru, sedangkan sekujur badannya juga sudah terbakar. Pada waktu itu, Tian Bok Tai Su dan Kim Go Antu sudah berhasil keluar dari kepungan, Kim Go Antu bergulingan di tanah, baru berhasil memadamkan api yang membakar badannya, hanya di bagian punggungmu terdapat sedikit luka. Siang Kuan Kiai yang memakai rompi wasiat di badannya, masih terlindung dari kebakaran, untuk memadamkan api yang membakar bajunya, ia bergulingan ke arahtian Bok Tai Su. Orang berbaju hitam itu juga tidak mengejar mereka, bahkan mundur ke tempat semula. Dalam malam yang sunyi itu, tiba terdengar suara kuda. Beberapa puluh penunggang kuda dengan senjata tombak di tangan lari ke arah Siang Kuan Kiai bertiga. Siang Kuan Kiai yang masih kebakar bajunya, meskipun sudah bergulingan di tanah, tetapi apinya masih baik umpadam. Tian Bok Tai Su lalu menahan majunya pasukan berkuda itu, ia berkata kepada Kim Go Antu, Kim Siacu, harap bantu. Siang Kuan Siacu memadamkan api di badannya, Pin Cheng hendak menahan orang itu. Kim Go Antu membuat satu lobang di tanah, memasukkan Siang Kuan Kiai di dalamnya, kemudian diuruk dengan tanah. Dengan demikian, barulah api yang membakar badannya itu padam. Pada saat itu, Tian Bok Tai Su sudah mulai bertarung dengan musuh berkuda. Orang itu menunggang kuda dengan pakaian berlapis baja, senjata mereka tombak panjang dan berat, serangannya juga dilakukan dengan cepat. Tian Bok Tai Su yang baru menangkis tiga orang, sudah merasa berat. Sementara itu, api di badan Siang Kuan Kiai sudah padam, ia segera lompat bangun. Baru saja ia berdiri, telah menyaksikan Tian Bok Tai Su dalam bahaya, ia lalu putar senjata pusakanya, membabat tombak yang menyerang Tian Bok Tai Su. Ketika dua senjata itu beradu, tombak panjang itu lantas terkutung menjadi dua potong. Namun demikian, tangan Siang Kuan Kiai masih merasa kesemutan, hingga diam ia juga memuji kekuatan tenaga musuhnya. Kira Goantu saat itu juga sudah datang, ia segera menanyakan Tian Bok Tai Su, apakah terlukai? Tidak apa, aku hanya menggunakan tenaga terlalu banyak, menjawab Tian Bok Tai Su. Ia segera melihat tiga musuh sedang menyerbu Siang Kuan Kiai. Tian Bok Tai Su hendak bergerak, tetapi dicegah oleh Kim Goantu, katanya, Tai Su harap beristirahat dulu, biarlah Xiaotei yang membantu Siang Kuan Xiaohiap. Sementara itu Siang Kuan Kiai juga sudah siap hendak menghadapi tiga musuh itu, tadi ia sudah tahu bahwa musuhnya itu bertenaga besar, maka ia tidak berani memandang ringan. Ketika tombak musuh menyerang dirinya, Siang Kuan Kiai berkelit dulu untuk mengelakkan serangan itu, kemudian hendak menyerang dengan senjata pusakanya. Tetapi sebelum maksudnya dilaksanakan, ruyung Kim Goantu sudah membabat dari samping. Kim Goantu berhasil menyambuti tombak musuhnya, tetapi ia sendiri terpental mundur sampai lima langkah. Sebelum Kim Goantu berhasil memperbaiki posisinya, serangan musuh sudah mengancam lagi. Meskipun tangan Kim Goantu masih merasakan sakit, tetapi ia masih melawan matian. Ia merasakan sangat berat, ruyungnya tidak berhasil menahan lajunya tombak, hingga meluncur ke arah dada Siang Kuan Kiai. Siang Kuan Kiai lalu membabat dengan belati pusakanya. Hingga tombak itu terpapas kutung. Dengan tangan kiri Siang Kuan Kiai menyambar senjata musuhnya, ketika itu seorang musuh datang menyerbu lagi. Ia lalu menyambitkan senjata di tangannya, ujung tombak mengenakan dengan tepat ke dada musuh itu, tetapi orang itu hanya bergoyang sebentar di atas kudanya, masih tetap menyerbu dirinya. Siang Kuan Kiai segera mengetahui bahwa musuhnya mengenakah pakaian berlapis baja, maka segera mencari akal untuk menghadapinya. Pada saat itu, kembali tiga musuh datang menyerbu dengan berendeng, ia lalu berkata kepada Kim Goan Tu, kita lekas mundur. Sambil menyambar tubuh Tian Bok Tai Su. Siang Kuan Kiai lompat mundur lebih dulu. Tiga musuhnya yang menyerbu dengan menunggang kuda itu, meskipun mereka tahu Siang Kuan Kiai bertiga lompat menyingkir ke kiri, tetapi karena pakaian mereka sangat berat, hingga tidak leluasa gerakannya, apalagi kuda mereka larinya pesat, hingga tidak keburu mengendalikan. Siang Kuan Kiai meletakkan Tian Bok Tai Su, kemudian bertanya, bagaimana luka Tai Su? Tian Bok Tai Su lompat bangun dan menjawab, Pincheng setelah mengatur pernapasan sebentar, sekarang sudah pulih kembali kekuatan tenaga Pincheng. Serangan orang ini terlalu ganas, kita tidak boleh melawan dengan kekerasan, berkata Kim Goan Tu sambil menyerahkan tongkat kepada Tian Bok Tai Su. Pasukan penunggang kuda ini meskipun gagah berani dan tidak takut senjata tajam, tetapi mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak leluasa. Dengan senjata pusakaku, ditambah dengan lociam poe berdua, rasanya tidak susah menghadapi mereka. Suara siulan aneh, tiba memutuskan perkataan Siang Kuan Kiai. Suara itu kemudian disusul oleh berkelebatnya oleh sinar api di empat penjuru, sebentar saja tempat itu terang oleh sinar api. Siang Kuan Kiai mengawasi keadaan di sekitarnya, untuk sesaat ia berdiri tertegun. Kiranya pada waktu sangat singkat itu, dirinya sudah berada dalam kurungan orang berbaju hitam dan beberapa puluh pasukan berkuda. Siang Kuan Kiai lalu berpaling dan berkata kepada dua kawannya, kita, sebisanya harus bertahan terus, jangan menggunakan kekerasan melawan musuh berkuda. Senjata boampoe sangat tajam, dapat digunakan untuk melumpuhkan senjata musuh. Asal lociam poe tetap bertahan menghadapi serangan orang berbaju hitam itu, mungkin kita dapat melawan sampai beberapa jam. Kemudian ia mendongakan kepala memandang keadaan udara, lalu berkata kepada diri sendiri, mungkin bala bantuan kita juga sudah akan datang. Semangat Kim Goan Tu terbangun seketika, katanya, apa? Kita masih ada bala bantuan? Yah, waktu boampoe datang kemari, pernah mengadakan perjanjian dengan golongan pengemis, malam ini mereka akan mengerahkan semua anggotanya yang terkuat, datang kemari untuk memberi bantuan, berkata Siang Kuan Kiai. Golongan pengemis merupakan satu golongan yang sangat besar dan berpengaruh dalam merimba persilatan, sudah tentu akan pegang tegur janjinya. Kalau pemimpin golongan pengemis sudah berjanji denganmu, sudah tentu mereka akan datang, berkata Kim Goan Tu. Boampoe pikir, nanti jam 3, mungkin mereka sudah tiba, berkata Siang Kuan Kiai sambil bersenyum. 104. Sebetulnya ia sudah bersepakat dengan Nye Soat Kiao dan Ouyang Tong, akan mengadakan penyerangan dari dalam dan luar dengan serentak, untuk memusnahkan Istana Kun Liongong dan memusnahkan kamar racun, yang merupakan pusatnya semua kejahatan. Kalau berhasil mendapatkan obat pemunah dan menolong anak buahnya dan diberi makan obat, itulah paling baik. Sekalipun maksudnya itu tidak tercapai, juga sudah cukup untuk menggetarkan Kun Liongong. Apa yang dikatakan olehnya tentang perjanjian itu memang benar, tetapi bukanlah malam itu. Oleh karena, hendak membakar semangat dua kawannya, terpaksa ia membohong. Sementara itu, musuh mengurung semakin ketat. Xiang Kuan Kiai berkata kepada Kim Go Antu dengan suara perlahan, Kim Lo Chiang Puee sudah tak ada senjata, biarlah Bo Am Puee merebut beberapa batang tombak mereka untuk senjata Lo Chiang Puee. Dengan tiba ia melesat ke salah satu musuhnya yang naik di atas kuda. Orang itu menyambut kedatangan Xiang Kuan Kiai dengan satu tusukan tombak, tetapi Xiang Kuan Kiai sudah memikirkan bagaimana harus memperdayai musuhnya. Dengan gagang senjatanya ia menangkis tikaman musuhnya, tangan kinnya diulur untuk merebut senjata dan tangan musuhnya. Musuhnya yang bertenaga kuat itu mengibaskan tombaknya, dengan pengharapan supaya Xiang Kuan Kiai terpental jatuh. Tak diduga Xiang Kuan Kiai yang melesat tinggi, segera melepaskan tangannya, kemudian merebut tombak dari salah satu penunggang kuda yang berada di belakang orang pertama. Musuhnya yang berpakaian lapis baja itu, tidak mudah mengelakkan diri terpaksa mengulurkan tangan kirinya, menyambuti serangan Xiang Kuan Kiai. Xiang Kuan Kiai membabat dengan belati pusakanya, tidak ampun lagi lengan orang itu lantas terpapas putus, hingga terjatuh dari atas kudanya sambil mengeluarkan suara jeritan ngeri. Xiang Kuan Kiai dengan cepat menyambar tombak dalam tangannya, setelah itu ia lompat balik menyerahkan tombak itu kepada Kim Go Antu. Kim Go Antu segera menggunakan senjata tombak itu, menikam salah seorang pasukan berkuda, tetapi musuh itu tak menghiraukan serangan Kim Go Antu, sebaliknya dengan senjata tombaknya menikam dada Kim Go Antu. Tian Bok Tai Su yang sudah siap, segera menangkis serangan musuhnya dengan tongkatnya. Ketika ujung tombak Kim Go Antu mengenakan tubuh musuhnya, tangannya dirasakan kesemutan, hingga dia merasa heran. Meskipun musuhnya tak tertembus dadanya oleh tombak Kim Go Antu, tetapi karena hebatnya serangan itu, musuhnya terjungkal dari atas kudanya. Karena orang TTU memakai pakaian yang berat, tidak mudah bergerak, hingga lama tidak bisa bangun berdiri. Sementara itu, senjata musuh sudah mengancam Xiang Kuan Kiai bertiga dari berbagai jurusan, namun mereka tidak segera turun tangan, agaknya sedang menantikan komando dari atasannya. Xiang Kuan Kiai diam menghela nafas, ia pikir malam itu mungkin tidak mudah meloloskan diri dari kepungan itu. Tiba telinganya mendengar suara orang perempuan tertawa, seorang perempuan muda berpakaian merah lari mendatangi, menuju ke depannya. Ketika ia mengetahui siapa adanya perempuan itu, alisnya dikerutkan, sebelum ia membuka mulut perempuan berbaju merah itu sudah berkata lebih dulu, heh, aku kira kau siapa? Tak disangka kalau kau. Benar, aku Xiang Kuan Kiai, nona Buee tak disangka kita bertemu lagi di sini, berkata Xiang Kuan Kiai. Perempuan muda berbaju merah itu adalah Buee Ciantai. Tidak perlu kau berlaku manis terhadapku, sedikit pun tidak. Ada gunanya, biar bagaimana, malam ini sulit bagimu untuk keluar dari kepungan barisan yang ketat ini, berkata perempuan itu sambil tertawa dingin. Rasanya belum tentu, berkata Xiang Kuan Kiai. Ia lalu berpaling dan berkata kepada dua kawannya, Lo Ciantai Puee, dalam pertempuran kali ini, jangan memforsir tenaga, kita harus sediakan tenaga untuk menunggu kedatangan bala bantuan. Ucapannya itu semar sudah menyatakan kepada dua kawannya bahwa malam ini mereka harus berusaha untuk meloloskan diri. Kim Go An Tu tiba menanya dengan suara perlahan, Xiang Kuan Xiao Hiap, apakah kau membawa persediaan ransum kering? Aku sudah merasa lapar. Mendengar pertanyaan itu, Xiang Kuan Kiai dan Tian Bok Tai Su juga lantas merasa lapar. Xiang Kuan Kiai menjawab sambil bersenyum, Ransum. Sayang sudah habis. Saat itu terdengar suara tertawa Buee Ciantai, tangannya bergerak memberi komando, sedang orangnya dengannya cepat lompat mundur. Empat atau lima batang tombak, dari berbagai penjuru menikam Xiang Kuan Kiai. Xiang Kuan Kiai menggunakan gerak tipu Tai Kek Hui Kiam. Dengan mudah menangkis semua serangan yang ditujukan kepada dirinya, tangan kirinya menyambar tombak dari tangan musuhnya, ditujukan kepada musuhnya berkuda. Ia mengerti bahwa pasukan berkuda yang mengenakan baju berlapis baja itu terdiri dari orang bertenaga besar, hingga tidak mudah ditembusi. Apabila ia berhasil menyingkirkan sebagian saja, mungkin ada harapan untuk keluar dari kepungan. Ia sudah bertekad hendak membunuh sebanyak mungkin pasukan berkuda, setelah ia berhasil mencekal tombak. Di tangan musuhnya, belati di tangan kanannya lalu menikam ke dada lawannya, dengan cepat ujung belati menembus ke dalam dada pasukan kuda itu, sehingga musuhnya mati seketika itu juga. Setelah berhasil membinasakan satu musuh, semangatnya lantas terbangun, belati di tangannya bergerak terus untuk mencari korban. Orang berbaju hitam yang menghujani serangan dari berbagai penjuru, ternyata sedikit pun tidak melukai badannya anak muda itu, semua merasa heran, ketika Siang Kuan Kie melakukan serangan dengan secara ganas, mereka lalu menangkis dengan senjata masing. Sebentar kemudian, terdengar suara beradunya senjata tajam, senjata orang itu pada terpapas kutung, hingga berterbangan di udara. Siang Kuan Kie semakin bersemangat, ia mengamuk dalam kalangan orang berbaju hitam, hingga banyak korban yang jatuh bergelimpangan tanpa kaki atau tangan. Tian Wok Tai Su dan Kim Go An Chu juga tidak mau ketinggalan, mereka dengan senjata masing menyerbu ke kalangan musuh yang sudah mulai kacau balau karena serbuan Siang Kuan Kie. Selagi pertempuran berlangsung sengit, tiba terdengar suara nafiri, pasukan kuda yang mengepung Siang Kuan Kie bertiga, mendadak memutar kuda masing, pada mengundurkan diri. Selagi pasukan berkuda mengundurkan diri, dari empat penjuru tiba muncul sebuah lentera. Orang berbaju hitam yang menyerbu dari empat penjuru, jumlahnya semakin banyak. Karena orang itu sudah diberi makan obat oleh Kun Liong Ong, pikirannya sudah gelap. Mereka hanya menurut perintah dari suara nafiri itu, tidak takut mati, meskipun sudah banyak jumlahnya yang mati di senjata Siang Kuan Kie, tetapi mereka masih menyerbu tanpa kenal takut. Sementara itu Kim Go Antu yang bertempur dengan tangan kosong, keadaannya paling berbahaya. Tian Wok Tai Su keadaannya masih mendingan, untuk sementara masih sanggup menghadapi musuhnya yang berjumlah lebih banyak, tetapi untuk keluar dari kepungan, barangkali juga tidak mudah. Siang Kuan Kie yang menyaksikan keadaan dua kawannya, lalu mengambil keputusan hendak menolong Kim Go Antu lebih dulu. Dengan cepat ia menyerbu kepada musuh yang mengeroyok Kim Go Antu. Senjata pusakanya yang tajam luar biasa, sebentar saja sudah membuat senjata musuhnya terpapas kutung, namun demikian, ia masih belum berhasil menolong keluar Kim Go Antu. Di lain pihak, Kim Go Antu yang menyaksikan kedatangan Siang Kuan Kie semangatnya terbangun lagi, ia berkelahi matian, kepelannya sudah meminta banyak korban. Siang Kuan Kie masih mengkhawatirkan keadaan Kim Go Antu yang sudah tidak mempunyai senjata, maka sembari bertempur ia berusaha hendak merebut senjata dari salah satu musuhnya. Demikianlah tangan kirinya coba merebut sebilah golok dari tangan yang berada di sebelah kirinya. Dengan satu gerak tipu Kim Na Chiu Ho Ad, ia berhasil merebut senjata golok dianto dari tangan musuhnya, tetapi mendadak merasa ada orang menyerang dari belakang. Dengan cepat ia membalikan badan, di belakangnya ternyata ada berdiri dua orang berpakaian hitam, seorang membawa senjata pecut, yang lainnya membawa senjata sepasang roda yang dinamakan Jit Guat Lun. Dua orang itu agaknya mempunyai kedudukan tinggi dalam rombongan orang berbaju hitam, karena ketika dua orang itu muncul, yang lainnya segera undurkan diri. Siang Kuan Kie dengan cepat memberikan golok yang dapat merebut dari tangan musuh kepada Kim Go Antu Seraya berkata dengan suara perlahan, Kim Lo Chiang Pue, harap pakai senjata ini. Kim Go Antu meskipun sudah terlepas dari bahaya, tetapi badannya sudah terdapat banyak luka ketika ia menyain boti golok dari tangan Siang Kuan Kie, badannya sudah sempoyongan hampir jatuh di tanah. Siang Kuan Kie yang menyaksikan keadaan demikian, buru memberikan obat pil yang sangat manjur kepadanya. Kim Go Antu setelah menelan pil itu, lalu mengatur pernafasannya, dengan dilindungi oleh Siang Kuan Kie. Dua orang berpakaian hitam yang baru tiba itu terus mengawasi Siang Kuan Kie dengan sinar matu dingin. Setelah Kim Go Antu menelan obatnya, orang yang bersenjata pecut itu baru menegur dengan nada suara dingin, siapa namamu? Dalam hati Siang Kuan Kie merasa heran, mengapa ada musuh menanya secara demikian? Namun demikian ia menjawab juga, aku Siang Kuan Kie, orang yang bersenjatakan sepasang roda itu lalu menanya, apakah kau yakin ada mempunyai kesanggupan menerjang? Kepungan ini? Siang Kuan Kie mengawasi keadaan sekitarnya, orang baju hitam yang mengepung dirinya ternyata bertambah banyak, tapi ia tidak gentar, jawabnya dengan gagah, kalau hanya aku seorang saja, untuk menerjang keluar dari kepungan ini, tidak berarti apa. Dua orang itu saling berpandanaan sejenak, orang yang bersenjata sepasang roda itu mendadak maju selangkah dan menyerang dengan senjatanya. Dengan senjata pusakanya Siang Kuan Kie menyambuti serangan orang itu, ia mengharap dapat menjatuhkan dua musuhnya itu dengan cepat, sebab dengan jatuhnya dua musuh yang rupanya menjadi pemimpin rombongan ini, mungkin bisa meloloskan diri dari kepungan. Tak diduga, sebelum senjatanya menyentuh senjata musuhnya, orang itu sudah menarik kembali serangannya dan berkata dengan suara perlahan, sebentar lagi, kalian akan menjumpai 13 pasukan Kun Liong Ong yang paling kuat. Kalau pasukan itu sudah datang, sekalipun kita ada maksud hendak menolong kalian, juga tidak bisa lagi. Selama bicara, serangan orang itu diteruskan, tetapi serangan itu nampaknya meski hebat, hanya merupakan satu gertakan saja, yang tidak dapat melukai lawannya. Siang Kuan Kie merasa heran, ia lalu menanya, bagaimana pikiranmu? Satunya jalan ialah kita pura kalah dan lari. Kalian mengejar dari belakang, mungkin bisa terlepas dari kepungan pasukan baju hitam ini. Siang Kuan Kie lalu berpikir, asal bisa terlepas dari kepungan orang ini, tidak peduli apa akal mereka, asal kita berlaku hati, sudah cukup. Akal ini baik sekali, demikian ia menjawab. Orang itu tiba melakukan serangan dengan senjata rodanya, sedang mulutnya berkawok, senjata orang ini tajam sekali. Lo Ji, lekas kau maju memberi bantuan. Kawannya yang disebut Lo Ji, lalu memutar senjata pecutnya, dengan cepat menyerang Kim Go An Tu. Kim Go An Tu waktu itu sebetulnya sedang dikerubuti oleh lima orang, ketika orang itu menyerang dengan pecutnya, lima musuh yang mengerubuti dirinya segera mengundurkan diri. Kim Go An Tu menyambuti pecut orang tua itu dengan goloknya, sementara mulutnya berkata, bagus, bagus, bertempur satu lawan satu, sekalipun kalah, aku, aku siorang Si Kim juga merasa puas. Orang itu memainkan pecutnya demikian rupa, hingga badan Kim Go An Tu seolah terkurung rapat oleh pecut. Selagi Kim Go An Tu repot melayani serangan musuhnya, orang itu mendadak berkata dengan suara perlahan, nanti kalau aku menerjang keluar, harap mengikuti di belakangku. Bagaimana dengan siang kean kietanya Kim Go An Tu sambil mengerutkan keningnya? Ia sudah ada orang yang mengajak keluar, kau tak usah khawatir. Masih ada Tianbok Tai Su, sebaiknya juga kita tolong sekalian. Kita hanya mendapat perintah untuk menolong orang, bisa menolong berapa banyak, masih susah diduga. Lekas jalan, kalau kau tak lekas bertindak, mungkin akan terlambat. Sehabis berkata demikian, orang itu benar saja mengundurkan diri sambil memutar pecutnya, sedang Kim Go An Tu mengikuti di belakangnya. Dua orang itu pura kejaran, orang lain tidak tahu bahwa mereka sebetulnya sedang main sandiwara. Di lain pihak, orang yang bersenjatakan sepasang roda itu juga sudah membawa siang kean kie keluar dari kepungan. Sikap orang baju hitam itu sungguh mengherankan, meskipun mereka melihat dua orang itu kalah dan keluar dari kepungan, tetapi tiada seorang pun yang turun tangan memberi bantuan. Dalam waktu sangat singkat, siang kean kie dan kim go an tu sudah berada jauh dari kepungan orang baju hitam. Orang yang bersenjata sepasang roda itu-itu berkata padanya, kalian berdua boleh berjalan menuju ke barat. Tidak sampai dua pal, sudah keluar dari gedung Kunliongong. Atas pertolongan kalian, aku haturkan banyak terima kasih. Tetapi aku masih mempunyai satu kawan, harap kalian tolong sekalian. Orang yang bersenjatakan pecut itu berpikir sejenak, lalu berkata, kalian boleh berangkat dulu, kita nanti akan berusaha untuk menolong dia. Setelah itu, bersama kawannya balik kepada rombongannya. siang kean kie khawatirkan nasib Tianbok Taisu, ia mengawasi keadaan di sekitarnya sebentar, lalu berkata kepada kim go an tu, locian puai harap sembunyikan diri di sini dulu, boampuai hendak pergi menolong Tianbok Taisu. Selagi memikirkan dengan kera bagaimana untuk mengikuti jejak dua orang tadi, telah menampak dua orang itu sudah balik kembali bersama Tianbok Taisu. Ia lalu memberi hormat seraya berkata, Budi Tuan berdua, aku selalu akan ingat, di kemudian hari aku pasti akan membalas. Kita hanya menjalankan tugas saja, saudara boleh berangkat, berkata orang yang bersenjata pecut sambil bersenyum. Siang Teh masih mempunyai tiga kawan, yang masih terkurung dalam gedung kun liongong, berkata siang koan kie. Kalian bertiga sudah bisa meloloskan diri, ini sudah merupakan satu keberuntungan, perlu apa masih memikirkan yang lainnya berkata orang yang bersenjata sepasang roda sambil langkat pundak. Kalian lekas jalan, kira lima pal dari gedung kun liongong, di sana nanti ada orang akan menyambut. Mungkin kawanmu itu sudah meloloskan diri lebih dulu dan menantikan kalian, berkata orang yang bersenjata pecut, tanpa memberikan kesempatan bagi siang koan kie, ia sudah lari balik kerombongannya. Siang koan kie mengawasi berlalunya dua orang itu, pikirannya mendadak melayang kepada Nieswat Kiau. Gadis itu agaknya terus melindungi dirinya secara menggelap. Kali ini bisa lolos dan kepungan pengawal baju hitam, sudah tentu adalah perbuatannya. Selama itu, ia tidak pernah memikirkan Nieswat Kiau yang cantik dan banyak akalnya itu, karena ia sudah rela untuk memberikan kesempatan bagi Wan Hao, yang mencintai gadis itu dengan setulus hati. Justru karena cintanya Wan Hao itulah, yang membuat siang koan kie harus menderita lahir batin. Ia semakin menderita, karena di pihaknya Nieswat Kiau sendiri justru cinta kepada dirinya. Di waktu biasa, ia masih dapat melupakan. Tetapi kini, setelah teringat dirinya gadis itu, penderitaan dalam hatinya timbul lagi, tanpa dapat dikuasainya. Siang koan kie termenung-menung mengenangkan kejadian yang sudah lalu, ia telah lupa dirinya berada di mana. Tian Wok Tai Su agaknya menyadari bahaya yang mengancam dirinya, lalu menegurnya, siang koan siacu. Tanda petik. Siang koan kie seolah-olah baru tersadar dari mimpinya, ia dongakan kepala. Dari tempat sejauh 10 tombak lebih, nampak penerangan obor. Beberapa puluh orang berpakaian. Warna merah, sedang lari ke arahnya. Karena jumlah orang itu ada 13 orang, tentunya adalah pasukan Kun Liong Ong yang paling kuat, yang pernah dikatakan oleh orang bersenjata sepasang roda tadi, maka ia lalu berkata kepada Tian Wok Tai Su, mari kita jalan. Setelah keluar dari gedung Kun Liong Ong, nanti kita pikirkan lagi. Tiga orang itu dengan menggunakan ilmunya meringankan tubuh, lari menuju ke barat. Sepanjang jalan benar saja jarang mendapat rintangan, Siang koan kie yang memikirkan supaja lekas keluar dari bahaya, begitu mendapat rintangan, segera disambut dengan senjata pusakannya. Keluar dari gedung Kun Liong Ong, ia berjalan lima pal lagi, tibalah di tepinya sebuah danau. Ia berdiri tertegun di tepi danau, keadaan itu ternyata jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh dua orang yang menolong dirinya tadi. Ia semula anggap bahwa dua orang itu adalah atas perintah Nyesuat Kiao, yang disuruh menolong dirinya, tetapi kini, mau tidak mau ia harus berpikir lagi, mungkin itu adalah akal musliatnya Kun Liong Ong yang sengaja memancing dirinya sampai di situ. Setelah berpikir, ia berkata kepada dua kawannya, Kim Loh Chiam Pue dan Tai Su, apakah Loh Chiam Pue berdua bisa berenang? Dari tengah danau tiba terdengar suara orang tir tawa, kemudian disusul oleh katanya, tidak memerlukan kepandayan berenang, marilah beristirahat di atas perahu. Siapa demikian Tianbok Tai Su menegur sambil mengangkat tongkatnya. Sebentar kemudian nampak sebuah sampan muncul dari tempat gelap didayung ke tepi. Di bawah sinar bintang di langit, nampaknya ta seorang wanita mada berpakaian hijau dengan rambut yang panjang terurai kedua pundaknya, sedang mendayung sampan ke arah mereka. Siang Kuan Xiao Hiap, Kun Liong Ong banyak akalnya kejam, kita jangan sampai terjebak lagi, berkata Kim Go Antu. Kim Loh Chiam Pue jangan khawatir, nona ini adalah orang yang menyambut kita, berkata Siang Kuan Kie sambil menganggukan kepala. Sementara itu, perempuan muda berbaju hijau itu sudah lompat ke pantai. Siang Kuan Kie lalu memperkenalkan Tianbok Tai Su kepada perempuan muda itu, ini adalah Tianbok Tai Su dari Xiaolin Xie. Kemudian berkata pula sambil menunjuk Kim Go Antu, dan ini adalah Kim Go Antu Loh Chiam Pue dari kota CLM. Gadis berpakaian hijau itu menganggukan kepala kepada Tianbok Tai Su, dan berkata sambil tertawa, Tai Su berdua sudah bertempur satu malam suntuk, tentunya sudah letih sekali, aku sudah menyediakan hidangan dan pakaian. Tanda petik. Setelah itu ia menepok tangannya dua kali, dari gerombolan pohon teratai muncul pula dua buah sampan. Siang Kuan Si Chu, Li Si Chu ini, berkata Tianbok Tai Su dengan suara pelahan. Penasihat dari golongan pengemis, jawabnya Siang Kuan Kie. Tianbok Tai Su dan Kim Go Antu yang sudah tertawan beberapa puluh tahun oleh Kun Huk Ong, sudah tentu tidak kenal nama jago yang baru muncul, tetapi ia segera memberi. Hormat Seraya berkata, terima kasih atas penyambutan Li Si Chu. Setelah itu ia lompat ke dalam sampan yang didayung oleh seorang laki berbadan tegap. Gadis berbaju hijau itu berkata, di dalam sampan sudah disediakan barang hidangan, kalian sudah bertempur satu malam suntuk, tentunya sudah letih sekali. Sekarang kita tidak perlu bicara soal pertempuran, kita boleh menikmati hawa malam yang segar. Tiba ia ulur tangannya dan menarik tangan Siang Kuan Kie, kemudian lompat ke dalam sampan. Gadis berbaju hijau itu adalah Nih Soat Kiao, yang menyaru sebagai gadis nelayan, berpakaian baju pendek warna hijau, celana panjang yang saat itu yang digulung tinggi hingga tertampik kakinya yang putih halus. Sampannya itu didayung sendiri, setelah melalui banyak daun teratai, didayung menuju ke tengah danau. Di tengah danau, Nih Soat Kiao berhenti mendayung. Setelah membereskan rambutnya yang terurai di kedua pundaknya, ia berkata sambil tertawa, hidangan ini adalah buatanku sendiri, coba kau makan, mencocoki dengan seleramu atau tidak? Siang Kuan Kie memakan sepotong, memang benar enak, maka lalu memuji, Nona Pandaya mengatur siasat peperangan, kegagahanmu tidak kalah dengan kaum pria, bahkan lebih hunggul dalam siasat menghadapi musuh yang banyak akalnya, sungguh tak disangka jaga pandai memasak. Ucapan ini dengan sejujurnya ataukah asal keluar dari mulut saja berkata Nih Soat Kiao sambil tertawa. Sudah tentu dengan sejujurnya. Nih Soat Kiao pelahan angkat muka, memandang ke angkasa, katanya dengan suara pelahan, manusia beberapa lama bisa hidup bahagia, biarlah malam ini kita bersuka ria, janganlah kasihakan waktu yang sangat indah ini. Siang Kuan Kie terkejut, katanya, Nona, kau. Tanda petik. Nih Soat Kiao perdengarkan suara ketawanya yang menawan hati, katanya, malam gembira, mana boleh tidak ada arak. Kemudian ia mengeluarkan sebotol arak dan berkata pula, Siang Kuan Kie, kau berani minum arak. Meskipun aku tidak gemar arak, tetapi juga tidak boleh mengabaikan kebaikanmu. Tahukah kau ini arak apa paling banter arak beracun? Nih Soat Kiao tersenyum, jari tangannya menyentil tutup botol, hingga jatuh ke dalam danau, arak lalu ditenggaknya. Nih Soat Kiao yang cantik dan agak tinggi hati malam itu seolah berubah sifatnya ia tertawa dengan bebas, sikapnya sangat menggiurkan, bagaikan sepasang kekasih yang sedang bercumbuan. Untuk sesaat lamanya Siang Kuan Kie berada dalam kebingungan, ia tidak tahu bagaimana harus berbuat. Nih Soat Kiao kembali menenggak arak dan berkata, manusia hidup berapa lama? Di waktu gembira, sukakah kau mendengarkan aku menyanyi? Siang Kuan Kie menampak kedua pipi Nih Soat Kiao merah semeringah, biji matanya berputaran, tingkah lakunya seperti perempuan nakal yang sudah hulung memikat hati lelaki. Saat itu pelahan membuka kancing bajunya, hingga bukan kepalang terkejutnya Siang Kuan Kie. Ia ulur tangannya. Merebut botol dari tangannya, berkata dengan suara perlahan, apa sebetulnya yang terisi dalam botol ini? Arak. Memang benar Siang Kuan Kie segera dapat mengendus bau arak yang keluar dari mulut botol, bau itu hangi sekali. Dengan tangan kiri menutup dadanya yang setengah terbuka, Nih Soat Kiao memainkan matanya yang jeli, katanya sambil tertawa, kau berani minum. Mengapa tidak berkata Siang Kuan Kie dan segera menenggaknya? Tahukah kau arak apa yang kau minum itu tidak tahu? Arak itu bernama Kiu Chuan Lijie Hong? Belum pernah dengar, paling banter malam ini aku akan mabok, kembali ia tenggak araknya. Arak dapat mengacaukan pikiran, arak ini keras sekali, kau tidak boleh minum lagi, berkata Nih Soat Kiao sambil tertawa. Sebotol arak, bagaimana dapat mengacaukan pikiranku? Aku tidak percaya, berkata Siang Kuan Kie, kemudian menenggak habis arak dalam botol. Nih Soat Kiao hendak mencegah, tetapi sudah tidak keburu, katanya dengan jemas, secawan arak ini saja sudah cukup melunakan hati yang keras bagaikan baja, kau minum setengah botol lebih, bagaimana sanggup tahan? Tangannya dengan cepat merebut botol dari tangan Siang Kuan Kie. Tetapi, bayangan Siang Kuan Kie yang sudah lama bersarang dalam lubuk hatinya, malam itu ketika berhadapan sendirian dengan pemuda yang selalu mengganggu hatinya, pertahanannya akhirnya telah runtuh. Apalagi pengaruh arak. Yang sifatnya keras itu, seolah suatu dorongan, membuat ia melupakan segala galanya. Bukan botol yang disambar, melainkan tangan Siang Kuan Kie. Siang Kuan Kie yang juga sudah terpengaruh oleh arak. Ketika tangannya bersentuhan dengan tangannya Siang Kuan Kie, timbulah reaksinya dengan segera. Hawa panas dirasakan membakar dirinya, hingga otaknya dan pikirannya menjadi gelap. Aku sebetulnya hendak membantu kekuatan tenagamu, tak disangka malah mencelakakan dirimu, berkata Nieswat Kie cemas. Pikirannya masih jernih, katanya juga cukup jelas, tetapi jari tangannya yang menggenggam tangan Siang Kuan Kie, mencekal semakin kencang. Pengaruh arak bekerja semakin cepat, Siang Kuan Kie perlahan melupakan dirinya. Perlahan ia mengangkat muka, dengan sepasang matanya ia memandang liar paras Nieswat Kie. Dengan mendadak ia membalikan tangannya yang dipegang oleh Nieswat Kie, balas memegang lengan gadis itu, kemudian ditariknya, hingga tubuh Nieswat Kie berada dalam pelukannya. Nieswat Kie masih mempunyai sedikit kesadaran, Samar masih ingat bahwa dirinya tidak boleh melakukan perbuatan yang akan membuat kemenyesalan seumur hidupnya. Tetapi, meskipun hatinya ingat, namun membiarkan dirinya dipeluk erat oleh Siang Kuan Kie, tidak mau meronta. Pengaruh arak obat itu perlahan agaknya membakar hawa napsu dua muda mudi itu, sehingga membuat melupakan diri sendiri. Sampan telah kehilangan kemudian tertiup oleh angin malam dan terombang ambing di tengah danau. Suara siulan panjang, terdengar nyata di malam yang sunyi itu, membuat Nieswat Kie yang tenggelam dalam pengaruh arak obat, pulih kembali sedikit kesadarannya. Suara siulan yang sudah tidak asing baginya, meskipun dalam keadaan kalut pikirannya, juga bisa mengenali itu suara siapa. Di permukaan air danau, ia nampak bayangannya sendiri yang cantik, dalam keadaan kusut dan setengah telanjang, hingga tertampak tegas kulit tubuhnya yang putih halus. Dengan perasaan malu ia menutup bajunya, tangannya menotok jalan darah Siang Kuan Kie. Setelah membereskan rambutnya yang kusut, ia lalu berseru nyaring, saudarawan. Sesosok bayangan manusia, dengan berjalan melayang di tengah danau, sebentar kemudian sudah berada di atas sampan. Orang yang baru datang itu bukan lain daripada Wan Hao. Ia membuka matanya yang lebar, memandang Nieswat Kie sejenak, kemudian memandang Siang Kuan Kie, katanya, Toa Koku ini kenapa? Dia mabok arak, jawabnya Nieswat Kie. Biarlah dia tidur dengan nyenyak. Selama beberapa hari ini, dia tentunya sangat letih. Sehabis berkata, ia ulur tangannya hendak menotok jalan darah Siang Kuan Kie. Jangan, aku sudah menotok jalan darahnya, demikian Nieswat Kie menjegah. Baiklah. Mari kita duduk di sini mengawani dia, berkata Wan Hao sambil bersenyum. Nieswat Kie berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya yang berkobar karena pengaruh arak, tetapi hawa. Napsu itu timbul kembali, hingga tanpa sadar ia sudah senderkan kepalanya ke dada Wan Hao. Bagaimanakah Nieswat Kie membereskan percintaannya segitiga yang ruat ini? Bagaimana kesudahannya pertempuran antara golongan pengemis dengan Kun Leongong? Silahkan pembaca-membaca bagian lanjutannya. Bagaimana kesudahannya? Terima kasih.